Sampai jumpa di video selanjutnya. Dari masa depan dan cita-citamu, jadilah bangga dan terbaik untuk Indonesia. Nates sanitary pads dan pantyliners terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sangat aman dan nyaman dipakai. Kita ada di sini untuk berikan jalan terbaik. Menjadi bagian generasi hebat, generasi kuat. Kita akan mengukir prestasi, buktikan kita adalah yang terhebar. Untuk menjadi kebanggaan bagi semua. Kuatkan hatimu untuk selalu bisa. Yakinkan dirimu untuk yang terbaik. Di sini, di politik ini. Kesehatan, kemengeras malam. Buktikan semangatmu. Agar selalu bisa. Berikan yang terbaik. Kuatkan hatimu untuk selalu maju. Kuatkan hatimu untuk selalu bisa. Kuatkan hatimu untuk selalu maju. Ni kita seperti ketika mati. Kuatkan hatimu untuk selalu maju. Kesehatan, kemengeras malam. oka buktikan makul kuat. Saya senangatmu. Terima kasih. 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 Sebelum lanjutkan acara, kami himbau untuk para peserta merinem nama yang sesuai dan tidak menggunakan nama perangkat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Herawati Mansur, SST, MPD, MPSI, selaku Ibu Ketua Jurusan Kebidanan Poltekes Kemenkes Malang. Yang saya hormati Ibu Silvia Dewi, SST, Mkes, selaku narasumber pada pagi hari ini. Beliau adalah korwil titian kebaikan penggiat keluarga atau giga daerah istimewa Yogyakarta. Yang terhormat juga Ibu Erna Ramayani, M. Kepnes, SP Kepan Koordinator Kampus 4, Koordinator Kemahasiswaan di Kampus 4 New Terdiri. Kemudian yang saya hormati Bapak Kuku Harjito, S. Kepnes, M. Kes, selaku pembina UKM, PIKM, Candra Kirana. Serta para mahasiswa yang menjadi pembicara ya, jadi Duta Jenre Kota Kediri. Ada Dewi Rosalia, Selly Agustina, Anjeli, yang akan menjadi pembahas dalam talk show pagi hari ini. Serta para Bapak Ibu dosen dan staff kependidikan yang sudah bergabung dalam kegiatan pagi hari ini. Juga Bapak Ibu Kepala Sekolah dari SMA yang ada di wilayah Kediri dan sekitarnya. Tak lupa juga seluruh peserta talk show pada pagi hari ini. Selamat mengikuti kegiatan ini. Dan tak lupa kita panjatkan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maksa di mana kesempatan pagi hari ini untuk kesekian kalinya UKM dari Kampus Empat Kediri melaksanakan berbagai kegiatan ilmiah yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi pagi hari ini di bawah pembinaan Bapak Kuku Harjito jadi PIKM itu bagian dari UKM yang ada di Kampus Empat Kediri yang akan melaksanakan talk show yang mengangkat mengenai dengan tema Indonesia darurat LGBT. Ini merupakan salah satu program yang memang secara rutin dari masing-masing UKM melaksanakan kegiatan. Jadi program ini untuk pagi hari ini mengangkat tema yang memang hari ini perlu kita merasa prehatin bersama ya karena di Indonesia ini kalau dulu kita mungkin secara umum mendengarkan berita-berita LGBT itu masih secara global ya tapi hari ini kita harus waspada karena LGBT itu ada di sekitar kita jadi di Indonesia ini kita harus sudah seperti halnya COVID ya yang hari ini kita waspadai demikian juga LGBT ini pun kita juga harus waspada karena ini merupakan kelainan atau penyakit yang ada di masyarakat. Jadi agama apapun tidak membenarkan adanya LGBT karena ini bertentangan dengan kaidah agama baik agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha tidak membenarkan adanya praktek LGBT ini dan ini merupakan sesuatu yang sangat bertentangan dan menjadikan murka dari Tuhan ya jadi karena dari LGBT ini risiko yang sangat mengerikan ya seperti halnya dampak dari praktek LGBT ini adalah HIV AIDS akan meningkat 60 kali lipat bagi orang-orang yang melakukan atau memiliki kelainan atau penyimpangan ini bahkan sekitar 28% dari anak-anak sekolah itu meninggalkan sekolahnya karena mereka apa namanya mengikuti kegiatan yang negatif tentunya karena LGBT ini tentunya secara psikologis akan merusak kondisi psikologis seseorang kemudian terlebih secara fisik juga akan menimbulkan dampak berbagai penyakit yang mematikan juga dan salah satunya adalah HIV AIDS itu maka kita harus prihatin dan bersama-sama bagaimana terhadap diri sendiri, keluarga kita juga harus peka terhadap praktek-praktek yang demikian sehingga kita juga bisa memberikan pertolongan dengan segera jika ada teman, keluarga yang memiliki perilaku yang menyimpang ini terima kasih kepada Ibu Silvi yang pagi hari ini sudah bergabung dan bersedia menjadi narasumber kami semoga kegiatan ini bisa menjadikan manfaat yang luar biasa kepada seluruh peserta webinar pagi hari ini pada umumnya dan khususnya kepada keluarga besar kampus 4 karena ini baru pertama kali ya kita mengadakan kegiatan ilmiah dengan tema LGBT dan tentunya sangat menarik sekali karena selama ini kita hanya mendengarkan berita-berita saja mungkin pagi ini Ibu Silvi bisa memberikan testimoni atau pengalaman beliau dalam memberikan pendampingan kepada orang-orang yang dengan gangguan kejiwaan atau penyimpangan LGBT ini saya kira itu yang bisa saya sampaikan semoga kegiatan ini bisa menjadikan manfaat bagi kita semua dan kita semua bisa aware terhadap diri sendiri terhadap lingkungan, terhadap keluarga kita masing-masing terima kasih, saya ucapkan selamat pagi semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan mohon maaf jika ada kekurangan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan terima kasih disampaikan tibalah kita pada sesi yang sangat ditunggu-tinggu yaitu sesi diskusi yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Kak Iftita Safira Hana selanjutnya saya akan bacakan kurikulum VT dari Kak Hana Kak Iftita Safira Hana Kak Hana lahir di Kediri pada tanggal 16 Mei tahun 2000 Kak Hana beralamatkan di Kandat Kediri dan sekarang aktif sebagai mahasiswa kebidanan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang Kampus 4 Kak Hana menempuh pendidikannya SD-nya di Madrasa Ibtidaiya MPI Cendono kemudian Madrasa Sanawiyah Negeri Kediri 2 dan Madrasa Aliyah Negeri Kediri 2 kemudian saat ini masih menempuh pendidikannya di Pokesma Kampus 4 Kebidanan Kediri baiklah sepenuhnya sesi ini saya serahkan kepada moderator terima kasih saya sampaikan kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya sebelumnya saya buka terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Ibu Herawati Mansur SST MPD MPSI selaku Ketua Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang yang terhormat Ibu Susanti Prata Manintias Mkep selaku Ketua Program Studi D3 dan Sarjana Terapan Kebidanan Kediri Politekes Kemenkes Malang Ibu Irna Rahmayani Mkep Nurse SP Kepan Koordinator Kemahasiswaan Kampus 4 Politekes Kemenkes Malang Bapak Kuku Harjito S. Kep Nurse Mkes selaku pembina UKMPKM Chandra Kirana pemateri pada pagi hari ini Ibu Sylvia Dewi SSTM Kes dan juga pembahas talk show Kak Dewi Rosalia Kak Seli Agus Vina dan Kak Anjeli Dewi Titania yang kami hormati para dosen serta staff pendidikan kampus 1 hingga 6 Politekes Kemenkes Malang kemudian Bapak Ibu Kepala SMA di wilayah Kediri dan sekitarnya para mahasiswa, alumni, adik-adik dari SMA, panitia talk show serta hadirin yang berbahagia perkenalkan saya Iftithah Safirahana selaku moderator acara talk show pada pagi hari ini sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada para peserta acara talk show UKMPKM Kampus 4 Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang dengan tema Indonesia Darurat LGBT Bahaya dan Solusi Menyelamatkan Generasi Muda Indonesia Baiklah sebelum narasumber menyampaikan materinya izinkan saya menyampaikan beberapa ketentuan dari acara talk show pada pagi hari ini ketentuannya adalah sebagai berikut narasumber kami beri waktu untuk menyampaikan materinya selama 30 menit untuk pertanyaan silakan bertanya melalui Google Form yang telah dikirimkan oleh panitia dengan alamat http.2-2x bit.ly garis miring pertanyaan talk show.pikm seperti yang bisa Anda lihat di layar saya ulangi untuk pertanyaan silakan bertanya melalui Google Form yang telah dikirimkan oleh panitia dengan alamat http.2-2x bit.ly garis miring pertanyaan talk show.pikm kemudian sesi diskusi bersama Ibu Silvia Dewi SSTMKES dan Duta Genre dari Kampus 4 Poltekes Kemenkes Malang Kebidan dan Kediri kami beri waktu selama 60 menit dan dimohon kepada para peserta selama acara berlangsung untuk mematikan mikrofon dan menyalakan kamera Baik saya mulai lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau biasa disebut dengan LGBT saat ini benar-benar menjadi masalah sosial yang mengkhawatirkan banyak umat manusia terlebih lagi adanya tokoh lesbi internasional yang sempat dihadirkan di Indonesia untuk mempromosikan pemikiran LGBT hal ini membuat para LGBT di Indonesia semakin terbuka dan menunjukkan identitas mereka secara terang-terangan kampanye legalisasi LGBT di Indonesia atas dasar HAM pun terus menggema kemana-mana bahkan dukungan negara serta lembaga donor asing terus bertambah sehingga tanpa disadari jumlah kaum LGBT di Indonesia semakin bertambah setiap harinya dan sasaran terbesar dari hal ini adalah para pemuda generasi penerus bangsa Indonesia oke teman-teman untuk mengulik pembahasan kita tentang LGBT kali ini telah hadir pemateri kita yaitu Ibu Sylvia Dewi SSTMGES sebelum Ibu Sylvia mulai membagikan ilmunya kepada kita izinkan saya untuk membacakan CV dari beliau baik Ibu Sylvia Dewi SSTMGES lahir di Blitar 17 Juni 1976 dan bertempat tinggal di Jalan Magelang RW 2 RT 6 Beningan Sendangadi Melati Sleman dan beliau adalah seorang istri dan ibu dari dua orang anak next Ibu Sylvia mengenyam pendidikannya di Akademi Gizi Malang atau jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang kemudian meneruskan ke diploma 4 Gizi Universitas Brawijaya dan melanjutkan magisternya di Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Gajah Mada Ibu Sylvia sangat aktif dalam kegiatan berorganisasi diantaranya adalah menjadi PII atau Pelajar Islam Indonesia pengurus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMMI dan menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Muslim Pasca Sarjana Yogyakarta next sekarang kesibukan dari Ibu Sylvia adalah menjadi pengajar di Universitas Restati Yogyakarta pengurus penggiat keluarga Yogyakarta pembina kelas relawan sahabat ibu dan menjadi owner dari DNB Indonesia atau DNB Bakery beliau memiliki moto hidup bahwasannya banyak memberi tidak akan merugi baik itulah kurikulum VT dari Ibu Sylvia Dewi SSTMkes langsung saja kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang luar biasa ini selamat pagi Ibu Sylvia Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya mohon maaf apa mungkin komputer saya gak terlalu bagus ya jadi agak hollow gitu ya gak apa-apa ya iya Ibu tidak apa-apa bagaimana kabarnya Ibu? baik? Alhamdulillah baik Alhamdulillah ternyata kita ini satu alma mater ya Ibu Sylvia oh iya betul-betul beda jurusan beda jurusan beda penamaan juga ya jadi apakah Ibu sudah siap untuk berbagi ilmunya kepada kami di pagi hari ini? Mila insya Allah siap baik Alhamdulillah tidak perlu berlama-lama kepada Ibu Sylvia Dewi SSTMkes kami persilahkan untuk menyampaikan materinya sebelumnya saya minta dikasih akses untuk share screen ya baik Ibu sudah Ibu oke ya baik sebelumnya selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari minggu yang semoga hari minggu yang semoga menyegarkan, menginspirasi, membuat kita bersemangat gitu ya untuk bisa menapaki hari-hari selanjutnya dengan lebih bermakna gitu sebelumnya saya aturkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Herawati Mansur sebagai ketua jurusan kebidanan Politekas Kemenket Malang kemudian juga Ibu Susanti Pratamaning Tias sebagai ketua program studi D3 dan sarjana terapan kebidanan kediri kemudian juga yang terhormat Ibu Erna Rahmayani sebagai koordinator kemahasiswaan kampus 4 Politekas Kemenket Malang yang terhormat juga Bapak Kukuh Harjito selaku pembina UKMPM Chandra Kirana dan juga kepada teman-teman Duta Chendre dan ini ya apa namanya para peserta ya yang terdiri dari Bapak Ibu dosen dan staf kependidikan kemudian juga ternyata disini saya baru paham bahwa ada pelajar juga ya atau perwakilan pelajar ini dari sekolah ya selain para mahasiswa bagus sekali acaranya ya terima kasih mohon izin kepada Bapak Ibu semua saya untuk memulai presentasi sebelumnya perkenalkan kalau background saya itu sebenarnya akademisi gitu ya tapi kemudian karena ada kesempatan untuk ikut bergabung dengan penggiat keluarga yang disana kami ya concern untuk bisa menjadi pendorong ya dan inisiator untuk ketahanan keluarga yang diantaranya adalah bagaimana kami concern dengan gerakan perlindungan keluarga salah satu topik penting yang kami angkat adalah terkait dengan bagaimana perlindungan keluarga dari perilaku menyimpang yang salah satu perilaku tersebut yang saat ini sedang banyak dibahas ya yang mungkin yang suka nonton atau suka mengikuti berita akhir-akhir ini kita mendengar ya ada berita yang berkali-kali diulas di televisi tentang bagaimana fenomena LGBT di tubuh TNI gitu ya pernah mendengar ya pernah ya atau mengikuti begitu ya nah itu bagi kami dan kita semua tentunya seperti yang disampaikan di awal tadi pada saat sambutan ini merupakan sebuah keprihatinan kita semua dimana sebuah institusi yang dia menjadi tauladan di depan ya seharusnya tetapi satu hal yang membuat kita terhenyak begitu ya ternyata sebuah institusi yang dia saya menganggap itu institusi sakral ya TNI itu ya ternyata bisa ya sangat bisa untuk terpapar LGBT nah kalau yang di TNI saja rentan apakah lagi ya apakah lagi para pemuda kita yang di sini direpresentasikan oleh para mahasiswa dan juga pelajar yang itu ketika saya diminta untuk membahas ini saya sangat bersemangat gitu karena bertemu dengan para penggawa pemuda ya para dosen kemudian para pengampu sibilitas akademika di kampus kemudian juga ternyata ada perwakilan dari sekolah juga ya yang ini saya kira menjadi isu yang sangat-sangat penting ya untuk kita cermati di saat awal saya hanya membahas tentang bagaimana kita itu menjadi negara yang luar biasa ya luar biasa besar ya besar dari sisi jumlah penduduk dari sisi kekayaannya dari sisi potensi-potensi sumber dayanya ya ya ini semua kira-kira kalau kita melihat potensi-potensi kita negara kita yang sangat luar biasa ini sangat wajar ketika negara-negara lain mohon maaf ya mungkin ini agak sensitif ya negara-negara lain itu menjadi melihat Indonesia sebagai negara yang sangat potensial pasar yang sangat potensial baik pasar untuk perdagangan atau penyebaran ideologi-ideologi yang itu bisa merusak generasi tentunya dengan berbagai macam kepentingan di sana gitu ya ya ini masalah apa namanya bonus demografi kita sudah paham ya sehingga saat inilah ya di saat inilah kita ini memiliki peluang yang bagus kalau dimanfaatkan dengan baik kita berhasil melalui dengan baik tapi juga menjadi rawan untuk diintervensi atau di infiltrasi dengan pemikiran-pemikiran yang itu bisa menjermuskan generasi kita ya ya di mana posisi kita gitu ya kita ada di mana sih kita ini kondisi pemuda kita saat ini ya ya apalagi digitalisasi kita tahu sejak bulan Maret kita sudah work from home school from home ya itu semua menjadikan kita hampir kita semua lebih banyak interaksi dengan dunia maya dibandingkan dengan aktivitas fisik dibandingkan dengan aktivitas sosial yang dia sifatnya nyata gitu ya yang itu akhirnya mau tidak mau pada sebagian kalangan yang dia belum kuat secara imunitas ya imunitas baik secara dalam pemikiran dalam keimanan itu sangat mudah terjerumus gitu ya ya mudah gampangnya kita search kita ini apa namanya googling kemudian ada apa namanya top apa namanya pop up ya yang itu sangat tidak layak itu sangat mudah sekali untuk memicu kurius ya dan kemudian akan lama-lama anak utipilah akan membawa kesana individualism hedonism ya nasionalisme kita lemah karena kita banyak dikepung dengan budaya-budaya dari luar ya permisif ya kalau dulu mungkin yang namanya anak perempuan keluar malam itu tabu ya tapi kalau akhir-akhir ini mungkin beberapa orang tua menjadikan itu sesuatu yang biasa gitu apalagi ketika kemudian kuliah sebelum kuliah basic atau fundamentalnya secara moral agama belum kuat ketika kuliah jauh dari orang tua menjadi sesuatu yang rawan juga gitu ya untuk diperhatikan akulturasi budaya kita paham semakin banyak budaya-budaya masuk Indonesia dimanapun itu menjadi sesuatu yang dulunya pamali tabu sekarang menjadi sesuatu yang biasa gitu seperti mohon maaf dalam berpakaian begitu ya tingkatan kesopanan juga sudah berbeda inferior kita menjadi tidak percaya diri gitu ya bahwa oh kalau kita nggak pakai atau tidak maaf mungkin merokok gitu berarti nggak keren gitu ya kita misalnya kita nggak nonton bareng midnight sama teman-teman nanti dijauhi jadi kita ketika secara fundamental itu nilai agama ya dan nilai moral yang melandasi ketika awal-awal dididik dalam keluarga itu tidak kuat itu menjadikan kita inferior dan tidak kuat ketika berhadapan dengan budaya di luar gitu globalisasi jadi sudah saya sampaikan sedikit ya tidak ketika pada aspek digitalisasi itu menjadi mudah kita untuk mengenal dunia luar secara luas dan yang paling penting kita dijauhkan dari agama dijauhkan dari agama itu ya banyak indikator ya kita saat ini karena mungkin kita hidup di lingkungan yang kita tidak memilih maka kadang-kadang kita menjadi permisif gitu dengan pemahaman apa namanya pemahan-pemahan agama kita jadi menjadi lupa gitu ya karena jauh dari orang tua kemudian jauh dari lingkungan yang baik itu menjadi rentan untuk semakin jauh dari keimanan dari agama ini menjadikan kita mudah untuk terpapar hal-hal yang negatif ya di sisi lain ancaman penyakit moral kayak LGBT, rokok, miras, nyakoba, pornografi itu semuanya sangat mudah kita akses di dari gadget yang kita pegang sehari-hari bahkan setiap detik gitu ya kemudian disini dunia berperan serius ya bagaimana ya kenapa tadi di awal di pembukaan disampaikan bahayanya gitu ya karena memang yang namanya LGBT ini bukan hanya isu lokal ya tapi dia juga menjadi isu global yang kenapa kemudian menjadi dalam tanda kutip membahayakan karena memang secara sistemik ini sudah menjadi program gitu ya kalau mungkin secara kasar saya katakan begitu ya secara apa luga saya katakan begitu ya bahasanya agak mungkin agak kasar ya tapi real gitu ya bagaimana kalau anda lihat di slide saya ini being LGBT in Asia itu menjadi satu laporan yang dia itu menjadikan salah negara-negara di Asia yang dia awalnya tidak menerima LGBT itu harus diintervensi dan diberikan program-program sehingga mau atau bisa menerima LGBT sebagai sesuatu yang dia memang harus diterima bagian dari hak asasi manusia begitu ya nah mengapa bisa seperti ini jujur ya kalau kita lihat sejarah di Indonesia sebelumnya kita mungkin mungkin ada satu dua yang dia itu hidup ya dengan ketidak apa kegambangan dalam identitas gitu ya nah tapi sekitar tahun 80-an itu menjadi sesuatu yang sudah umum karena apa karena sudah mulai ada infiltrasi dari negara lain kita tahu kalau dulu WHO itu sebelumnya ya tahun 52 ini yang menjadi akarnya adalah ketika apa ya itu tahun 52 itu sudah awalnya menjadikan LGBT sebagai bagian dari mental disorder namun pada tahun 92 itu apa ya itu sudah menetapkan LGBT sebagai sesuatu yang bukan bagian dari mental disorder jadi sesuatu yang normal saja gitu nah otomatis ini menjadikan legalitas ya di WHO bahwa ya itu normal LGBT is normal gitu dan justru setelah itu ada apa namanya sebuah gerakan ya sebuah gerakan yang dia itu menentang menentang orang-orang yang dia menentang LGBT jadi dikatakan homophobia gitu jadi bagaimana ada gerakan yang dia itu secara internasional itu ingin menghapuskan homophobia mohon maaf disini menjadi sesuatu yang sangat ambigu begitu ya yang awalnya kita mengatakan bahwa LGBT apa mengatakan LGBT itu sebagai mental disorder tapi kemudian direvisi dan akhirnya menjadi sebuah gerakan yang menguatkan bahwa justru yang harus di kentang itu adalah homophobia jadi orang-orang yang dia itu menentang LGBT itu justru mereka yang menjadi aneh gitu ya nah kenapa kemudian di Indonesia ini menjadi sebuah gerakan yang itu sedikit demi sedikit semakin keras gitu ya ya karena dari internasional sendiri itu ada infiltrasi dengan UNDP kemudian USAID juga menggelontorkan dana untuk kegiatan-kegiatan against homophobia di Indonesia nah untuk itu tidak berlebihan ketika mantan Menhan ya Bapak Ria Mizat ya itu mengatakan ini tahun sekitar tahun-tahun awal ketika marak ya marak gerakan LGBT itu mengatakan bahwa LGBT adalah bagian dari proxy war proxy war itu perang yang tidak terlihat perang yang dia disitu gak ketahuan siapa musuhnya siapa yang diperangi gitu tapi bisa dirasakan bahwa bahayanya itu ketika banyak generasi na'udibillah mindalik ya jangan sampai ketika banyak terpapar itu akan melemahkan generasi dan akan memudahkan kita di infiltrasi secara ekonomi secara teknologi dan seterusnya sehingga menjadikan negara kita lemah itu sangat mungkin gitu apalagi tadi disampaikan bahwa salah satu konsekuensinya adalah adanya HIV AIDS yang jelas-jelas dia akan melemahkan perekonomian di budaya negara dan agama sehingga ujujunya apa negara kita lemah makanya di awal tadi saya sampaikan kenapa kita menjadi sebuah negara yang menjadi sasaran karena tadi Indonesia itu kaya saudara-saudara anak-anakku Indonesia itu kaya bukan hanya dari sumber daya alamnya tapi sumber daya manusia juga luar biasa ketika nanti terjadi bonus demografi yang diharapkan apa ya pemudanya tidak bisa meng-cover atau tidak bisa menjadi sendi-sendi penyangga pembangunan nasional sehingga apa yang terjadi ya kita sangat mudah untuk di lemahkan gitu ya nah sejarahnya ya ini sejak tahun 50 tadi saya jelaskan ya apa ya itu dari definisinya itu sudah mengatakan tadi mental disorder dihapus tahun 90-an ya kemudian di Indonesia mulai 80-an sudah ada gerakan-gerakan tipis-tipis gitu yang masih malu-malu tapi semenjak sudah di-share tentang bagaimana dia sudah dihapus dari mental disorder maka menjadi semakin berani gitu ya kemudian mereka mengadakan kongres-kongres kemudian di Jogja sendiri juga sempat ada ya sebuah kongres yang di situ bagaimana memperkuat bahwa yang namanya Yogyakarta Prinsipal gitu ya yang di situ ingin mempromote hak-hak kaum LGBT ini salah satu juga bagaimana intervensi negara-negara itu ke Indonesia bahwa mereka mengatakan Indonesia itu nggak boleh gitu ya menolak LGBT harapannya apa sih ya harapannya memperbolehkan atau merubah ya undang-undang kita agar memperbolehkan pernikahan sejenis sampai saat ini masih belum ya undang-undang perkawinan itu masih antara laki-laki dengan perempuan gitu nah ini saya kira tadi seperti yang disebutkan di awal bahwa yang namanya LGBT itu ditolak oleh semua agama gitu nah ini saya kira sudah pada paham ya kalau orientasi seksual seperti apa ada homoseksual transseksual dan seterusnya kemudian tingkat penyimpangannya seperti apa ada hanya saling suka same extraction jadi kalau ini sudah mulai gejala ya sudah mulai harus dibas padai kalau sudah mulai ketimbul rasa rasa deg-degan kalau ketemu sama temen sama jenis sementara kalau ketemu sama yang lain jenis itu biasa-biasa saja dan lebih nyaman lebih nah itu tuh sudah mulai jadi gejala dan itu harus segera diobati ya kemudian kalau sudah sampai homo itu sudah melakukan aktivitas seksual gitu ya dan kalau LGBT itu pada apa namanya sudah dia sudah show up sudah mulai berani menampakkan identitasnya bahwa saya itu lesbian misalnya itu gay misalnya itu LGBT itu sudah sampai tahapan dia bisa show up gitu nah ini SOGI ya sex orientation gender identity and expression ini sebenarnya muncul dari Filipina gitu ya disana ada apa namanya gerakan untuk kemudian menghapus atau mendorong bagaimana secara pada ekonomian itu lebih ramah ya pada LGBT gitu akhirnya menjadi gerakan yang dia ditiru di berbagai negara termasuk Indonesia gitu jadi bagaimana gender itu bukan hanya secara fisik dia menampakkan tapi juga bagaimana dia harus apa namanya memiliki satu dorongan ya untuk bisa bergerak gitu nah ini faktor penyebabnya tadi dikatakan bahwa penyebab LGBT itu sempat saya sempat dialog dengan panitia tadi ya ada yang sifatnya dia bawaan gitu ya natur atau nurture gitu ya yang dia itu memang dari lingkungan gitu nah ini perdebatannya sangat sangat apa ya kalau dibilang perdebatan secara ilmiahnya ada ya tapi sebenarnya kalau kita berbasis keimanan maka sesungguhnya yang kuasa atau Tuhan itu menciptakan kita itu jelas kok ya ya jelas dalam kitab harus gimana pun itu yang namanya identitas seksual itu ya kalau gak laki-laki ya perempuan gitu ketika ada kelainan maka itu pasti ya pasti ada ekspresinya secara fisiologis gitu ya nah mungkin ada yang double gitu ya kalau dalam islam dikatakan kunsa jadi memang laki-laki tapi kemudian dia punya alat apa secara alami dia organ-organ vital perempuannya kemudian tiba-tiba mengalami perkembangan dan sebaliknya gitu itu tentunya sangat-sangat langka ya kalau seperti itu selanjutnya kibat yang muncul ya kemudian muncul IMS ya infeksi musuh seksual yang itu kemudian kalau kita bahas IMS itu sebenarnya seperti gunung es ya yang nampak itu hanya seperempatnya saja yang lain itu tersemunyi di dalam itu tidak terlihat ya dan datanya sebenarnya yang terbanyak itu ketika bicara tentang bagaimana HIV terjadi itu yang paling banyak ya diakibatkan male sex male ya LSL laki-seks lelaki gitu ya kemudian dari dari situ kalau misalnya dia itu biseks ya LSL tapi dia biseks dia mungkin punya keluarga punya istri ya tapi dia punya kelainan orientasi sehingga dia juga suka dengan sesama maka ketika dia terjangkit IMS itu bisa menularkan pada istrinya itu kenapa ada juga berita-berita yang data-data yang disampaikan ya ibu rumah tangga itu banyak yang terjangkit IMS tapi kemudian penularannya dari mana gitu ya ternyata dari suaminya gitu ya nah ini data-data yang tentang HIV-AIDS yang terus meningkat gitu ya kemudian kita kembali ke tadi potensi Indonesia sebagai negara besar negara yang negara kaya di dunia ketika kita dilemahkan dengan penyakit ini maka yang terjadi bagaimana kita tahu bahwa HIV-AIDS itu pengobatannya seumur hidup ya dan itu di cover oleh IPCS ya ketika semakin banyak penderita HIV-AIDS tentunya negara harus menanggung beban yang lebih besar maka tadi kenapa saya katakan bahwa HIV-AIDS itu akan merusak atau mengganggu sendi pada keunangan bangsa secara ekonomi itu negara harus meng-cover penderita HIV-AIDS yang semakin hari semakin besar jumlahnya diisi lain produktivitas mereka tentunya sangat berbeda dengan mereka yang normal atau tidak menderita HIV-AIDS sehingga akan mengganggu pembangunan nasional itu jelas gitu jadi arahnya kemana ya sebenarnya banyak yang menginginkan negara kita itu lemah ini ya padahal ini bisa dihindari gitu ya maka kita harus konsen untuk menyelamatkan atau menjaga generasi muda kita nah apa yang bisa kita lakukan ya ini kalau tentang beberapa hal ini ya mungkin perlu deteksi sejak masa balita ya masa SD, SMP, SMA kalau misalnya dia dekat dengan siapa kemudian terpenuhi tidak fase-fase kehidupannya gitu ya ada kekerasan tidak ketika masa kecilnya terutama kekerasan seksual gitu tontonan jadi kenapa tadi saya sampaikan kalau faktor yang sifatnya lingkungan itu sangat banyak gitu tontonan itu bisa dan sekarang sangat bisa ketika anak-anak itu disuguhi dengan games yang dia itu menampilkan tokoh-tokoh yang kekerasan atau tokoh-tokoh yang dia memunculkan atau memperlihatkan organ-organ tubuh yang tidak harus diperlihatkan ya itu juga menjadi pemicu kemudian juga bagaimana dia frekuensinya bermain dengan sesuatu dengan yang lain jenis permainannya apa saja tidak ada pengalaman dibuli atau tidak dipaksa untuk menonton video porno dan seterusnya itu menjadi trauma yang ketika awal-awal itu menjadi sesuatu yang menakutkan tapi yang perlu diperhatikan adalah seperti saya saya pernah mendengar paparannya Ibu Eli Risman ya bahwa ketika itu yang namanya pornografi itu adiktif ya jadi lagi nagih ya ketika sudah bisa nonton satu kali mungkin jijik dan seterusnya tapi ketika satu waktu dia dipaksa orang lain untuk menonton lagi maka ketika itu berulang bisa terjadi sebuah proses adiksi tagihan gitu ya dan ini bisa menjadi memicu munculnya LGBT juga kenapa mohon maaf kadang-kadang kalau saya bukan dengan perilaku permisi pada orang tua ternyata dengan ketidaktahuan orang tua itu ketika menemui anaknya suka dengan sesama dan bahkan mungkin bermain dengan saudaranya sendiri gitu ya itu dikatakan biasa gitu jadi ini ini memperhatinkan gitu ini memperhatikan tadi kenapa kemudian program pelindungan keluarga menjadi sesuatu yang sangat urgent karena ketidaktahuan karena ketidaktahuan nah ini juga perlu diperhatikan ketika SMP SMA seperti apa pendampingan saat akhir balik ya itu juga perlu jadi ngobrol dengan anak dengan apa saudara gitu ya ketika kita sudah bergaul dengan teman-teman yang ada indikasi selupa maka perlu kita advokasi ya seperlunya ya advokasi itu jangan sampai terlalu dekat karena ketika sesama jenis terlalu dekat juga dia akhirnya menjadi sesuatu yang rawan gitu jangan lupa yang namanya penyakit mental itu juga kadang-kadang mohon maaf LGBT itu dikatakan bisa menular ya awalnya dari permisif pemakluman gitu ya kemudian empatik lama-lama kita bisa ya bisa kok gitu ya kemudian memiliki kecenderungan yang serupa makanya ketika mendampingi itu sebaiknya kita serahkan kepada yang ekspor gitu ada yang sudah punya pengalaman setidaknya meskipun dia konsulor sosial dia sudah punya pengalaman dan jika konsulor sosial tidak bisa mengatasi maka sebaiknya di refer ke ekspor ya psikiater mungkin gitu ya atau psikolog dulu ya jangan diobati dulu tapi psikolog dulu kalau psikolog sudah tidak bisa maka di refer ke psikiater ini ya jadi harus benar-benar kembali pada keimanan kuncinya itu kuncinya itu terbanyak aktivitas fisik ya kegiatan positif sehingga dia terkurangi pemikiran-pemikiran negatifnya nah ini sekedar data-data ya tentang LGBT dan HIV AIDS Indonesia jadi semakin harus semakin meningkat gitu ya nah ini kenapa gitu ya mudah menyebar terkenal permisif menganggap hal biasa kadang-kadang yang saya ada klien ya sangat memperhatinkan ya jadi saya dikatakan tadi ya itu biasa kan cuma sama saudaranya dia cuma senang-senang biasa gitu ketika terjadi pada anak-anak dan hanya dikatakan itu hanya coba-coba gitu ya itu kan sangat-sangat memperhatinkan ya orang tuanya tidak paham anaknya sudah terpapar ketika tidak ada yang perhatikan itu bisa menjadi potensi yang sangat membahayakan di masa remaja era digital pornografi ini ya yang tadi katakan gerakan di dunia ya sudah ada yang namanya gay pride itu bahkan itu di hadiri oleh banyak perwakilan negara-negara gitu ya ini banyak yang pro LGBT kemudian kenapa dia bisa gerakannya bisa tidak sangat masif ya karena dia menyusup ya ke yang agak mengkhawatirkan tuh ke LSMS ke SPRO gitu ya jadi dengan dari edukasi reproduksi maka itu menjadi satu jalan untuk mempromosikan paham ini ini juga dari undang-undang juga sudah mulai ya dia masuk gitu ya ini kita salut dengan Rusia dan Singapura yang dia against LGBT gitu jadi kalau kita masih ragu-ragu ya jangan ya kita akan berkaitan dengan Maka Esa di Indonesia ini sudah banyak silahkan nanti bisa dicari sendiri kasus-kasus bahkan kalau saya sering beberapa kali lihat Aiman ya programnya Aiman itu juga ada kemarin yang karena di Indonesia belum dibolehkan pernikahan sejenis maka kadang-kadang mereka sudah memalsukan identitas nah yang bisa dihukum itu adalah memalsukan identitas gitu ya jadi seperti itu biasanya jatuhnya disitu ini beberapa aplikasi-aplikasi media sosial yang dia mendukung ya ini juga kasus-kasus jadi begini karena kita belum punya hukum yang tegas tentang LGBT maksud saya begini LGBT secara gerakan ya bukan LGBT secara personal kalau secara personal tanpa ada upaya-upaya menggerakkan upaya-upaya membelisir saya kira itu mungkin masih kita bisa kita maklumi dan kita dekati untuk kemudian bertobat gitu tapi kalau sudah menjadi gerakan gerakan artinya apa dia memperluas gerakannya memperluas rekrutmen ketika memberinya semakin banyak maka dia akan bisa mempengaruhi kebijakan itu yang diharapkan ini bahwa rekrutmen sudah sampai pada ada anak-anak ya ya ini ini sudah ditemukan ya bahkan dilaporkan dilaporkan tapi juga tidak bisa menjadi satu delik yang menghukum begitu ya karena nggak tahu kalau di medsos kan jadi jadi anak-anak dipamerin dikasih permen dikasih es krim gitu disuruh buka baju di foto di upload itu jangan salah itu bagi sebagian orang bisa menjadi kepuasan tersendiri gitu dan ini lama-lama anak ini bisa di rekrut untuk bergabung dengan cara-cara yang yang mereka tahu caranya gitu dari yang secara terhalus sampai yang terkasar gitu bahkan mohon maaf ini indikasi kasus-kasus pedofilis sebenarnya juga salah satu bentuk upaya-upaya rekrutmen gitu nah ini banyak sekali buku-buku yang dia juga sudah banyak menyelipkan ideologi-ideologi LGBT ini tadi sudah saya sampaikan di awal terkait dengan hot news jadi LGBT itu penyakit ya bukan hak asasi kalau kita menuntut hak asasi sebaiknya kita menunaikan dulu kewajiban asasi kita sebagai manusia yang berketuhanan yang Maha Esa dan mungkin dari saya semoga bisa menjadi pengantar diskusi mohon maaf segala kurangan selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih ibu silvia atas materi yang disampaikan saya ingatkan kembali kepada peserta yang ingin bertanya silakan untuk menulis pertanyaannya di google form yang dikirimkan oleh panitia dengan alamat http titik 2 garis miring 2 kali bit.ly garis miring pertanyaan talk show pick m saya ulangi jika ada peserta yang ingin bertanya silakan menulis pertanyaannya di google form yang telah dikirimkan oleh panitia dengan alamat http titik 2 garis miring 2 kali bit.ly garis miring pertanyaan talk show pick m baik kesimpulan dari materi yang ibu silvi sampaikan pada pagi hari ini yaitu orientasi seksual merupakan ketertarikan seseorang kepada seks atau gender tertentu bisa jadi kelawan jenis sesama jenis maupun keduanya yang menjadi masalah disini adalah ketika seseorang mengalami ssk atau same sex attraction atau LGBT namun hal tersebut dapat dideteksi sehingga LGBT dan SSA dapat disembuhkan wah materinya sangat menarik sekali ya bahkan saya masih penasaran nih ingin membahas tentang LGBT lebih dalam lagi nah kebetulan sekali nih ibu silvi hari ini kita juga menghadirkan narasumber dari Duta Generasi Berencana Kota Kediri atau biasa disebut dengan Duta Genre ya jadi teman-teman Poltekes Kemenkes Malang ini tidak hanya aktif dalam bidang pendidikan atau kesehatan saja loh tetapi Poltekes Kemenkes Malang ini khususnya kampus 4 Kediri atau biasa disebut dengan MIORI selalu eksis dalam bidang yang lainnya ya salah satunya MIORI ini selalu menyumbang nama-nama pemenang dari Duta Genre setiap tahunnya baik sebelumnya mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan kakak-kakak cantik dari Duta Genre ini ya kita mulai dari Kak Dewi Rosalia saya akan membacakan kurikulum VT dari Kak Dewi Kak Dewi Rosalia Humairoh lahir di Kediri 2 Juli 1999 dan beralamatkan di Desa Patok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri next Kak Dewi menempuh pendidikan di SDN Petok MTS Abdullah dan SMK Keperawatan Muhammadiyah 1 Kota Kediri dan sekarang Kak Dewi adalah Mahasiswi Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang Prodi Sarjanan Terapan Kebidanan Kediri next banyak prestasi yang dimiliki oleh Kak Dewi salah satunya adalah Kak Dewi pernah menjadi Duta Generasi Berencana Kota Kediri pada tahun 2018 selain itu Kak Dewi juga aktif dalam kegiatan berorganisasi diantaranya adalah menjadi anggota Insan Genere Kota Kediri pada tahun 2018 2019 hingga 2019 menjadi anggota Ikatan Duta Genere Kota Kediri tahun 2018-2019 dan menjadi anggota UKM Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa baik, itulah kurikulum VT dari Kak Dewi Rosalia kita sahabat lebih dahulu ya Assalamualaikum Kak Dewi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya Kak, apakah baik? Alhamdulillah baik Alhamdulillah karena bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya luar biasa disini Alhamdulillah kita lanjut ke pengatari yang selanjutnya yaitu Kak Selly Agusvina sebelumnya saya akan membacakan kurikulum VT dari Kak Selly Kak Selly Agusvina lahir di Kediri pada 13 Desember 1999 Kak Selly mengenyam pendidikannya di Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Sanawiyah Al-Fatah Badas Mandua Kabupaten Kediri dan sekarang Kak Selly adalah Mahasiswa Kampus 4 Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang Program Studi D3 Kebidanan Kediri next pengalaman berorganisasi dari Kak Selly Agusvina sangat banyak ya diantaranya Kak Selly menjadi anggota Ikatan Duta Kampus Politeknik Kemenkes Malang anggota Ikatan Duta Gendri Kota Kediri dan Sekretaris Umum Insan Gendri Kota Kediri kemudian Kak Selly memiliki banyak prestasi diantaranya menjadi Duta Kampus Politeknik Kemenkes Malang dan menjadi juara Duta Gendri Kota Kediri baik itulah kurikulum VT dari Kak Selly Agusvina kita cek sound terlebih dahulu nih ke Kak Selly Assalamualaikum Kak Selly Waalaikumsalam Kak Hana Bagaimana Kak sudah siap untuk sharing-sharing kepada kami yang haus akan ilmu ini Kak Alhamdulillah sangat siap sekali Kak Hana baik mohon maaf Kak itu suaranya terlalu kecil mohon bisa ditingkatkan terima kasih Kak Selly kita lanjutkan ke Pemateri yang terakhir yakni Kak Anjeli Dewi Titania sebelumnya saya akan membacakan kurikulum VT dari Kak Anjeli Kak Anjeli Dewi Titania beralamatkan di Dusun Bareng Sidomulyo Jabung Kabupaten Malang next Kak Anjeli menempuk pendidikan dasarnya di SDN Kementerian 6 SMPN 1 Tumpang kemudian melanjutkan ke SMAN 10 Malang dan sekarang Kak Anjeli adalah Mahasiswi Politeknik Kemenkes Malang Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Kediri kemudian pengalaman berorganisasi dari Kak Anjeli adalah menjadi Sekretaris Umum Badan Dakwah Islam SMAN 10 Malang dan menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Prodi Kebidanan Kediri banyak prestasi yang dimiliki oleh Kak Anjeli yakni menjadi Juara 1 Putri Pemilihan Duta Adiwiata menjadi Duta Kampus Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang dan yang terakhir Kak Anjeli meraih Juara 1 Putri Duta Genre Kota Kediri seperti itulah kurikulum Vite dari Kak Anjeli Dewi Detania kita sapa terlebih dahulu dari Kak Anjeli Assalamualaikum Kak Anjeli Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Hana gimana kabarnya Kak Anjeli? Alhamdulillah sangat luar biasa sekali Alhamdulillah baik itu tadi sekilas perkenalan dengan pembahas kita luar biasa sekali ya kakak-kakak dari Duta Generasi Berencana di acara talk show PGM ini 3 tahun berturut-turut Miori telah menyumbangkan pemenang di Duta Genre Kota Kediri oke teman-teman kalau tadi kita sudah menyimak beberapa pembahasan bersama Ibu Sylvia nah sekarang saya juga penasaran nih sama kakak-kakak dari Duta Genre gimana sih anggapan mereka mengenai pembahasan kita yang bertema Indonesia Darurat LGBT bahaya dan solusi menyelamatkan generasi muda Indonesia nah langsung saja kita membahas topik yang pertama menurut Kak Seli nih sebagai Duta Genre gimana sih kak tanggapan dari Kak Seli atas maraknya kasus LGBT di Indonesia silahkan Kak Seli baik terima kasih Kak Hana atas pertanyaannya jadi memang ya Kak saat ini lesbian, gay, bisexual, dan transgender menjadi suatu topik yang tidak asing lagi menjadi perbinjangan masyarakat Indonesia maraknya promosi atau iklan dari LGBT di media sosial terutama menjadi salah satu ancaman untuk kita generasi milenial ini dimana kita setiap harinya kan pasti menggunakan media sosial untuk kebutuhan sehari-hari sekarang lebih dipermudah dengan adanya grup WhatsApp, Telegram, Facebook yang mana memudahkan mereka untuk melancarkan aksinya salah satunya yaitu perekrutan anggota baru yang sebelumnya mungkin cuma nongkrong-nongkrong dari satu teman ke teman yang lain kemudian ngopi sekarang lebih dipermudah dengan adanya media sosial ini bahkan nih teman-teman saat ini LGBT juga sudah menjalar ke ranah pendidikan seperti sekolah dan kampus mungkin teman-teman tidak sadar akan keberadaan mereka di sisi kita karena kebanyakan mereka menyukseskan aksinya ini secara diam-diam nah dari sini dapat kita bayangkan betapa bahayanya pengaruh yang ditimbulkan terutama untuk kita kaum milenial ini iya enggak sih Kak Hana? iya Kak, bener banget betul waduh ngeri banget ya Kak kalau LGBT itu ditujukan ke kaum milenial seperti kita ini dan seperti yang Kak Seli bilang tadi LGBT itu sudah menjalar ke ranah pendidikan baik ini ada pertanyaan yang masuk nih Bu Silvi dari teman kita dari Abian Hanif Ramadhani, Universitas Negeri Surabaya ini ditujukan ke Bu Silvi saya seorang laki-laki saya mempunyai teman seorang gay tetapi ketika saya hang out dengannya saya tidak merasa risih atau was-was karena dia seorang gay karena meskipun gay dia mempunyai komitmen dengan pasangan gaynya apa pendapat Ibu Silvi mengenai hal tersebut? seperti itu Bu Silvi langsung saya jawab iya Bu terima kasih Mas Abian ya dari Surabaya ya luar biasa nih pesertanya, antusiasnya ya waduh saya lihat ini ini keren memang ini acaranya bagaimana bisa merekrut peserta sekian banyak bahkan dari luar kota ya oke Mas Abian bahwa LGBT itu sesuatu yang bisa didapatkan dari pengaruh lingkungan saya sampaikan di depan tadi bahwa diawali dari diawali dari permisif begitu ya pemakluman permisif kalau boleh saya sarankan kepada Mas Abian ya ketika bertemu dengan teman yang memiliki orientasi yang sesama jenis begitu ya dan jika berteman itu harus ada goalsnya begitu jadi kalau kita berteman dengan siapapun ya dengan siapapun itu nya kita harus memiliki goals maknanya bukan goals yang sekedar memanfaatkan ya tapi goals yang dia bermakna positif artinya jika ada teman yang dia menyimpang ya kewajiban kita untuk mengingatkan mengajak menggandeng ke arah positif karena itu sangat soft ya sangat soft banyak sekali beberapa komunitas itu yang dia jadi gini gay itu ketika dia sudah punya pasangan biasanya biasanya mereka punya komunitas biasanya mereka punya komunitas jadi tidak tidak hidup sendiri mereka dia punya komunitas dan ini yang perlu di waspadai ya mas abian ya karena tadi anda merasa nyaman merasa dia punya komitmen dengan pasangannya tapi ketika anda sudah mulai mempermisif memaklumi memaklumi nanti lama-lama empat tidak lama-lama nanti ada masa dimana anda merasa ada tadi ya ada kenyamanan itu sudah mulai harus diwaspadai ya mas ya diwaspadai jadi sebaiknya tidak bukan tidak menjadikan dia teman tidak tapi mungkin mulai dikurangi frekuensi pertemanannya atau kualitas pertemanannya juga ditambah dengan upaya-upaya untuk memberikan edukasi begitu yang soft gitu ya edukasi yang soft jangan sampai menyinggung dan seterusnya salam oke kalau misal dia itu sudah tidak bisa atau sudah kekeh maka sebaiknya saran saya mohon maaf sekali ya mungkin sedikit melipir ya kalau orang Jawa bilang ya sedikit-sedikit carilah teman lain yang akan membawa kita itu ke arah yang lebih baik gitu itu saja sih prinsipnya monggo yang lain mungkin ada yang menambahkan oh iya selamat ya pada para duta genre ya ini keren ya ini ya Polkasma kebedanan bisa tiga tahun berturut-turut berprestasi ya silahkan Mbak Hana ya ininya kalau ada tambahan ya atas jawaban dari Ibu Silvi jadi jangan memaklumi nanti takutnya timbul rasa nyaman kemudian harus dibarengi dengan edukasi seperti itu ya Bu Silvi ya baik semoga dapat menjawab pertanyaan dari Kak Abian kemudian kita lanjutkan denger-denger nih Kak banyak pengikut LGBT yang mengatakan kalau LGBT itu merupakan suatu bentuk dari self love atau mencintai diri sendiri dan beralibi bahwa cinta itu bisa terjadi kepada siapapun tidak harus ke lawan jenis saja tapi juga bisa ke sesama gender kalau menurut Kak Dewi nih apa pendapatnya untuk statement tersebut silahkan Kak Dewi baik baik terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa Kak Hana kita semua cukup akrab ya dengan istilah self love atau apa ya self love itu kemudian self love merupakan bagian yang penting nih buat dilakuin lalu apa sih self love itu oke sebelumnya saya mau menyapa dan bertanya ke Kak Anjeli nih halo Kak Anjeli apa kabar halo Kak Dewi sangat baik sekali lama tidak bertemu ya Kak iya karena ada pandu ini ya iya baik menurut Kak Anjeli apa sih self love itu kalau menurut saya nih Kak Dewi self love itu adalah mencintai diri sendiri bagaimana iya betul sekali Kak Anjeli baik bisa kita bilang sebagai bentuk penghargaan buat diri kita sendiri yang tumbuh dari tindakan yang mendukung pertumbuhan fisik psikologis dan spiritual kita lalu pertanyaannya apakah LGBT merupakan bentuk self love seseorang yang memiliki perilaku LGBT memiliki hak atas self love atau mencintai diri mereka sendiri namun jika ditinjau dari konsep diri bisa diartikan bahwa mereka memiliki suatu tingkah laku abnormal atau menyimpang nih teman-teman yakni tingkah laku yang tidak patut atau tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya kemudian lalu bagaimana dengan pernyataan cinta itu bisa terjadi pada siapapun termasuk dengan sesama jenis ya memang cinta tidak hanya kelawan jenis saja namun disini kita harus melihat maksud dari definisi atau konsep cinta disini apa misalnya saya mencintai kak Hana seperti saya mencintai adik saya karena kami keluarga keluarga bagian dari Polkesma dan bagian dari Miori tercinta ini sama seperti saya mencintai kak Anjeli maupun kak Anjeli juga namun perlu diketahui teman-teman bahwa bentuk LGBT diawali dari gangguan orientasi seksual berbeda dengan cinta kita ke kakak adik maupun cinta kasih antara anggota keluarga itu bukan karena orientasi seksual harus bisa membedakan ya teman-teman kemudian hal tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk LGBT merupakan cinta apabila melibatkan perasaan perubahan tingkah laku bahkan sampai mengagumi dan memiliki hubungan dengan sesama jenis yang dapat membahayakan atau menerugikan diri sendiri bahkan orang lain itu bukan bentuk dari self-love pernyataan bahwa LGBT merupakan bentuk self-love itu bisa saja merupakan sebuah alibi karena apa? karena berkaitan dengan penjelasan Bu Sylvie tadi bahwa LGBT merupakan perilaku menyimpang yang tidak dibenarkan baik menurut agama maupun negara jadi mereka yang memiliki penyimpangan ini membuat alibi bahwa penyimpangan itu bentuk dari self-love mereka kalau kita memiliki sifat mencintai diri kita sendiri hendaknya kita bersyukur apa yang terjadi dalam diri kita seperti yang dijelaskan oleh Bu Sylvia tadi ya teman-teman dan patutnya kita juga mencintai tentang apa yang Tuhan telah tetapkan untuk kita menyimak penjelasan dari Bu Sylvie tadi akibat ataupun madorot penyimpangan ini sangat mengerikan ya teman-teman bisa mengakibatkan IMS atau infeksi menular seksual untuk kita yang di kebidanan pasti sudah tahu lah apa itu infeksi menular seksual bahkan LGBT merupakan penyumbang angka kejadian HIV yang signifikan dan yang paling mengejutkan penderita HIV atau AIDS adalah usia produktif menakutkan sekali ya teman-teman oke teman-teman sampai sini kita sudah mengetahui dampak yang bisa merugikan ke diri sendiri maupun orang lain lalu melihat hal itu jika kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri bagaimana bisa kamu mencintai orang lain cintai dirimu dengan bersyukur tentang apa yang Tuhan berikan karena mencintai Tuhan adalah bentuk dari self love yang paling utama teman-teman begitu Kak Hana terima kasih terima kasih Kak Dewi atas jawabannya jadi konsep cinta itu harus dibedakan ya Kak ya mana yang melibatkan perasaan seperti mengagumi kelawan jenis atau self love dengan mencintai apa yang telah diberikan Tuhan untuk kita seperti itu ya Kak Dewi ya iya benar sekali Kak Hana wah menarik sekali ya teman-teman bahasan kita tentang LGBT ini oke menanggapi jawaban dari Kak Dewi nih sikap kita ke para LGBT itu sebaiknya gimana sih Kak? apa kita harus membenci mereka? mengucilkan mereka? atau malah biasa-biasa aja ke mereka? menurut Kak Anjeli gimana nih? baik terima kasih Kak Hana sepertinya ini berkaitan dengan pertanyaan Kak Abian tadi dari Surabaya ya jadi begini sebelumnya nih Kak Hana kalau saya tanya Kak Hana setuju tidak jika kita nih sebagai sesama manusia tidak memiliki hak untuk berbuat semena-mena kepada manusia yang lain baik manusia tersebut kita anggap baik atau buruk? setuju sekali dong Kak Anjeli manusia kan tidak boleh saling menghakimi ke orang lain seperti itu nah benar sekali jadi bayangkan saja nih jika ternyata kita sendiri nih memiliki teman yang mengakui bahwa dirinya adalah lesbian atau gay tentu saja kita tidak boleh langsung menghakimi atau bahkan mengucilkan karena menganggap mereka ini buruk dan sebagainya justru yang harus kita lakukan adalah melakukan pendekatan dengan kesabaran dan kasih sayang tapi ingat hal ini tidak boleh dimaklumi ya karena ini merupakan suatu penyimpangan dan kita tidak boleh mata-mata langsung mengucilkan karena menganggap mereka ini berbeda dan apa yang harus pertama kali kita lakukan kita berusaha untuk merubah cara berpikirnya dengan menjelaskan dan menyampaikan informasi terkait dengan agama norma-norma dan nilai kehidupan karena cara yang kasar itu belum tentu bisa mengubah sikap seseorang kemudian selanjutnya barulah kita berusaha untuk merubah pra-perilakunya dengan cara menjauhkannya dari lingkungan yang menghubung perilaku lesbian atau gay tersebut dan tentunya harus dengan cara yang halus ya kak perlahan tapi pasti karena perlu diingat kembali bahwa tidak semua orang dapat berubah dengan cara yang kasar begitu kak Hana nah seperti itu ya teman-teman mau bagaimanapun keadaan saudara kita mau beda suku agama ras atau bahkan dia jadi anggota dari LGBT sekalipun kita harus tetap menghormati mereka ya teman-teman namun tidak hanya berdiam diri akan tetapi kita juga harus berusaha mengubah perilaku mereka tentunya dengan cara yang baik juga seperti itu ya kak Anjeli ya benar sekali kak Hana baik terima kasih atas jawabannya kemudian ini ada pertanyaan untuk ibu Sylvie ini dari Rizky Dwi Novi Rianti dari Poltekes Malang disini saya izin pertanya remaja saat ini banyak yang menyukai drakor atau drama korea seperti saya ya bu ya sedangkan di drama korea itu terkadang diselipi dengan adegan gay atau lesbi sebagai orang tua itu gimana sih cara menanggapinya sedangkan sebagai remaja itu terkadang kalau dikasih tahu apalagi di komentari itu suka marah seperti itu silahkan ibu Sylvie saya coba menjawab jadi Mbak siapa tadi namanya penanyanya siapa namanya dari Kak Rizky Dwi Novi Rianti Kak Rizky dari Polkesma ya ya terkait dengan drakor ya kalau drakor yang dia banyak di CCP ya kalau bicara banyak agenda-agenda atau banyak program-program di CCP itu sudah banyak banget ya saya tadi tidak menampilkan ya di Indonesia pun juga banyak sekali tontonan-tontonan yang itu sudah di CCP dengan agenda-agenda pelangi ya karena mereka pakai logo identitasnya biasanya pakai pelangi coba ada yang pernah menonton film Arisan mungkin saat itu Anda masih usia SMP mungkin ya Arisan baik satu sampai ke dua sampai ke berapa itu kemudian kucumbu tubuh indahku ya kemudian ada lagi saya lupa ya berapa banyak yang dia itu dan kemudian juga terkait kalau mungkin kita bahas apa secara utuh ya ini di Indonesia pun juga secara cultural ya secara budaya itu beberapa budaya-budaya lokal itu juga akhirnya dipelesetkan untuk bisa misalnya penari ya itu yang dia cowok kemudian dandanya cewek dan seterusnya itu saya hanya ingin mencontohkan beberapa program atau budaya atau hal-hal itu semuanya itu bisa sangat bisa di SMP termasuk drama Korea jadi yang di SMP bukan hanya Drakor gitu ya Drakor adalah salah satunya gitu dan bagaimana cara mengingatkan remaja bukan dengan dilarang ya tapi dipilihkan ya jadi Drakor boleh ya boleh kok nonton Drakor tapi milih yang dia secara value itu positif ya itu itu yang menjadi jalan tengah gitu ya dan jangan lupa bahwa semua itu diawali dengan basic atau fundamental dalam pendidikan agama dan moral ini menjadi penting sekali karena disitu pengendalinya disitu dikatakan Kak Dewi tadi bahwa yang namanya setinggi-tingginya self love itu adalah mencintai Tuhan gitu ya karena sesungguhnya yang memberikan kenikmatan tubuh seperti yang kita miliki saat ini ya itu Tuhan gitu makanya tidak ada tempat berterima kasih selain kepada Tuhan dan itu yang menjadikan kita menjadi cita diri kita sendiri dan bukti cinta itu implementasinya dengan berbuat sesuai dengan yang dikendaki oleh agama seperti apa tuntunan agama kita ikut itu mencintai kita diri kita sendiri gitu karena tidak ada tuntunan agama itu yang menyeru muskan tidak ada makanya saya tidak sampaikan sebelum menuntut hak asasi tunaikan dulu kewajiban asasi kita gitu tadi ya mohon maaf mungkin banyak berkembang penjelasannya tapi intinya dipilih karena tidak semua drakor itu juga muatannya seperti itu tidak semua tontonan itu muatannya juga seperti itu kita harus bisa memilih gitu ya kalau sudah punya basic agama yang kuat pemahaman yang baik keimanan yang baik untuk menjadi dasar ya dia bisa akan memilih yang baik juga gitu kurang lebih gitu Kak Ana terima kasih baik itulah jawaban dari Ibu Silvi terima kasih Ibu Silvi jadi jawabannya bukan dilarang ya tetapi harus dipilih dengan value atau nilai yang positif seperti itu Kak Rizky Rizky ya Kak Rizky oke selanjutnya kita ke kakak-kakak Duta Genre kalau seumpama saudara kita tetangga atau mungkin sohib kita ada yang menjadi bagian dari LGBT nah apa sih yang harus kita lakukan misalnya ya mereka datang terus bilang hei aku sekarang jadi anggota dari LGBT loh nah gimana sih respon atau tanggapan yang harus kita berikan kepada mereka gimana Kak Seli saya jawab ya Kak Hana baik silahkan Kak Seli sebelumnya saya mau tanya dulu nih mau tanya Kak Angeli tadi sudah ya saya mau tanya ke Kak Hana jadi kan ada istilah coming out Kak mungkin Kak Hana sudah pernah dengar sebelumnya belum apa itu Kak coming out oke jadi Kak Kak dan teman-teman nih ya coming out ini adalah ungkapan orientasi seksual yang ditunjukkan oleh seseorang kepada orang lain jadi Kak Hana menurut saya tadi kan Kak Hana menjelaskan kalau Kak saya ini LGBT loh itu menurut saya hal yang bisa saja tidak mungkin karena ungkapan tersebut sangat susah dilantarkan oleh kaum LGBT ini membutuhkan waktu yang sangat lama akan tetapi kondisi ini membutuhkan waktu yang sangat lama mungkin dari teman-teman pernah tuh dengar kabar dari orang sekitar yang ternyata mereka itu LGBT lalu gimana sih peran kita seharusnya nah disini nih peran kita itu berperan seakan-akan kita menjadi seorang konselor kita harus bisa menjadi pendengar yang baik untuk mereka jadi ada beberapa tips nih Kak yang pertama yaitu kita bisa menahan diri sebisa mungkin kita bisa menahan diri saat mereka bercerita jangan sampai kita memaksa mereka untuk menceritakan seluruh keluh kesahnya kepada kita dalam satu waktu itu merupakan hal yang kurang benar jika kita menjadi pendengar yang baik kemudian yang kedua artian terima kasih ini kita memberikan ungkapan kepada mereka karena telah memercayai kita sebagai seorang pendengar jadi ada peribadi baik Kak antara kita dengan orang yang apakah sudah terdengar? baik silahkan dilanjutkan Kak Sally baik jadi yang kedua ini saya ulangi ya Kak yang kedua kita memberikan ungkapan terima kasih dalam artian ini ungkapan terima kasih karena mereka itu sudah percaya percaya untuk menceritakan masalahnya kepada kita nah ungkapan terima kasih ini bisa menjadi wujud support kita dalam artian support secara pesikis agar mereka itu mau untuk berubah ke jalan yang lebih baik kemudian yang ketiga jangan menghakimi secara sepihak kita sebagai pendengar yang baik dilarang untuk langsung memberikan statement-statement yang buruk yang malah nantinya menyudutkan hati mereka kita harus tetap menyimpan dalam diri kita karena nantinya kan masih ada waktu yang banyak pasti mereka akan menceritakan kembali hal-hal baru yang belum kita ketahui setelah itu masih ada lagi Kak yang keempat ada tidak mengubah hubungan kekeluargaan bagi banyak orang yang ingin coming out ini mereka khawatir bahwa nanti kedepannya akan ada hubungan yang tidak baik misal dari lingkungan keluarga yang sebelumnya mereka itu sudah menceritakan takutnya nanti setelah itu mereka akan dijauhi oleh lingkungan keluarga tersebut lalu gimana cara agar hubungan kita terhadap mereka agar tetap baik salah satunya kita tetap melakukan aktivitas bersama jadi di lingkungan keluarga itu misal kita sebelumnya ibadah bareng makan bareng jadi kita tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan baik tersebut kemudian yang kelima menunjukkan dukungan nah dukungan ini salah satu cara Jitu menghadapi coming out dengan mendukung walaupun kita secara tidak langsung mengatakan setuju tentang hal ini kita bisa dong memberikan perhatian atau memberikan misalnya Kak kita memberikan pelukan saat mereka bercerita itu juga merupakan salah satu wujud support kita jadi Kak Hana kesimpulannya menghadapi coming out ini bukanlah hal yang mudah oleh karenanya pasti dibutuhkan persiapan baik mental maupun waktu jika kita melihat tanda-tanda bahwa di lingkungan kita baik dari teman keluarga mengalami kondisi seperti ini usahakan untuk diam sampai mereka menceritakan hal tersebut kepada kita begitu Kak Hana wah jadi begitu ya bagus sekali tips-tips dari Kak Seli jadi jangan langsung menghakimi tetapi harus melalui pendekatan-pendekatan sehingga hubungan yang sudah terjalin itu tidak retak seperti itu ya Kak Seli ya ya tepat sekali Kak Hana betul apakah boleh saya menambahkan sedikit baik silahkan Bu Silvi mohon maaf ya saya mohon izin ya untuk menambahkan sedikit Kak Seli tadi bagus sekali approach-nya kepada coming out ya jadi sebagai tambahan informasi bahwa berkaitan dengan program infiltrasi paham ini itu di satu kampus besar Indonesia itu sudah ada ya di UI saya sebutkan saja institusinya itu sudah ada satu program di sana untuk bisa memfasilitasi ini para coming out ini jadi yang awalnya mereka malu-malu belum mau menunjukkan identitasnya di counseling gitu ya bukan untuk kemudian apa terapi untuk bisa sembuh dalam tanda kutip ya tapi justru di pertegas identitasnya nah ini juga perlu di waspadai ya bahkan di di Jogja juga sudah mulai ada ini satu kampus besar yang dia mulai menginisiasi program ini gitu ya kita wajib waspadai ya jadi kenapa yang namanya mencegah itu lebih baik sangat lebih aman daripada mengobati nah kemudian tadi yang Kak Charlie saya menambahkan juga untuk yang baru tahapan SSE same sex attraction yang dia baru ada ketertarikan itu it's okay ya misal terapi pelukan dan lain-lain itu mungkin ya tapi pada yang mereka sudah coming out sudah pada tahapannya LGBT artinya sudah ada aktivitas seksual itu juga kita harus waspadai gitu jadi itu justru tidak disarankan untuk kemudian melakukan counseling sambil berinteraksi secara fisik gitu dan makanya saya tadi kenapa kalau untuk sudah kasus yang dia itu ada aktivitas seksual dan kemudian bertobat kita mungkin sebagai counselor sosial mungkin yang itu bisa memberikan advice-advice yang sifatnya itu di luar pengobatan tapi ketika memang dibutuhkan karena sangat sulit ya kalau sudah pada tahapan LGBT itu sangat-sangat tidak mudah makanya lebih baik di refer ke eksport gitu ya ke psikolog kemudian nanti mungkin di combine dengan kalau misalnya ada latar belakang-latar belakang yang dia butuh pengobatan maka bisa di refer ke psikiater ya demikian apa kabar Indonesia malam apa ya saya itu tuh yang membahas tentang LGBT di tubuh TNI jadi yang perlu diwaspadai itu adalah mereka yang bi seks gitu kenapa karena biseks itu dia mungkin sudah punya riwayat LGBT kemudian diobati dan salah satu mungkin yang dianggap bisa menyembuhkan dengan cara menikah tapi pada tahapan tertentu dia bisa kamu lagi gitu kalau tidak dengan iman yang kuat gitu jadi namanya apa paparan mental yang berat mungkin akan membuat dia punya pemikiran untuk apa pelarian ke masa lalu gitu ini yang perlu di waspadai jadi bisa kamu gitu ya ya karena demikian baik terima kasih atas tambahan dari ibu silvi ini ada pertanyaan yang menarik nih bu dari muhayijah fil kurbah solihah dari uin sunan kalijaga pertanyaannya seperti ini bu saya pernah mendengar cerita bahwa napi yang berada di sel tahanan apalagi napi yang baru itu sering menjadi bahan untuk memuaskan nafsu para napi yang sudah lama tetapi mereka juga bukan sebatas untuk memuaskan nafsu saja tidak ada unsur cinta satu sama lain nah menurut dari ibu silvi apakah hal tersebut bisa disebut dengan LGBT ibu oke terima kasih ibu halijah ya dari uin 9 kali jaga ya iya dari Jogja aja ini deket-deket sini ya deket sama saya ini apa kabar salam kenal ibu halijah ah untuk kasus di ah apa namanya penjara ya atau napi ya ini salah satu juga bentuk penularan mohon maaf saya katakan seperti itu kenapa tadi saya sebutkan di slide saya bahwa satu hal yang bisa menjadi pemicu atau bahkan bukan memicu bisa menularkan gitu ya perilaku ini adalah pergaulan trauma masa lalu trauma baik secara psikis maupun seksual gitu ya baik masa kecil maupun setelah dewasa mungkin di awal-awal dia merasa jijik merasa tidak apa namanya tidak comfort gitu ya tapi ketika itu berulang dan bisa apa namanya memunculkan kenyamanan itu bisa terjadi gitu lama-lama bisa memunculkan kenyamanan dan ini yang harus diwaspadai dan meskipun tanpa rasa apa-apa itu nanti bisa gitu mohon maaf ada kisah juga ya ini yang saya sampaikan dari seorang pakar psikologi ya tentang bagaimana beberapa anak yang dia mengalami pedofil gitu yang kemudian awalnya mereka hanya diiming-imingi dengan misalnya karena mereka anak-anak jalanan yang tidak punya tempat tinggal dan mereka juga kekurangan maka diiming-imingi dengan dikasih uang dikasih jajan dikasih dan seterusnya dan kemudian setelah itu mohon maaf menjadi sasaran dan itu dengan satu dua orang saja tapi banyak saya tidak perlu sebut kasusnya mana ya tapi intinya ketika mereka itu ditinggalkan oleh pelaku yang dia kena pasal pedofil itu apa yang terjadi dengan anak-anak ini anak mereka itu mohon maaf ya itu mencari gitu mencari palampiasan lain mengapa ya karena terjadi berulang-ulang dan itu akhirnya menjadikan salah satu bagian dari comfort zone mereka gitu ya ini yang perlu di waspadai ketika menjadi napi mungkin awalnya terpaksa karena mungkin perlu melampiaskan tanpa ada rasa apapun tapi ya ini kalau ketika sudah menjadi comfort zone bagi seseorang ya harus waspada ya ya bisa bisa jadi dia nanti akan jatuh pada penyimpangan gitu ya dan ikian kak Hana wah ngeri banget ya ibu silvi ya baik itu tadi penjelasan dari ibu silvi semoga menjawab pertanyaan dari muhayyijah vilkurbah solihah ini ya baik kita kembali ke kakak-kakak duta genre jadi sebenarnya awal mula persebaran dari LGBT itu seperti apa sih kak kalau kan sampai meluas banget di kalangan para pemuda di Indonesia itu gimana kak angeli kalau boleh tahu baik terima kasih kak Hana sepertinya hal ini tadi sudah banyak disinggung ya dalam materinya ibu silvi benar begitu enggak ibu jadi begini teman-teman Indonesia ini sebenarnya memiliki asas dan nilai-nilai kebudayaan yang sangat bertentangan dengan nilainya LGBT namun dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat dan semakin mengglobal tidak menutup kemungkinan budaya Indonesia ini akan ikut terintervensi oleh budaya bangsa lain dan dengan sangat mudah menerima informasi dari belahan dunia manapun terlebih kaum milenial yang sangat akrab dengan teknologi dan seperti yang disampaikan oleh ibu silvi bahwa pemuda pada masa sekarang ini kan dikepung oleh arus globalisasi inferior akulturasi budaya digitalisasi hedonisme dan lain sebagainya sehingga mereka akan sangat mudah sekali mendapatkan ancaman dan salah satunya adalah LGBT itu sendiri namun pada dasarnya penyebaran LGBT di Indonesia ini masih belum sebesar komunitas di negara barat yang sudah melegalkan LGBT tentunya Kak Hana dan hal ini juga dikenalkan atas norma yang berlaku di Indonesia tidak bisa menerima nilai dari LGBT sehingga dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang membuat komunitas LGBT di Indonesia itu meluas diantaranya adalah pengaruh sosial budaya teman sebaya pergaulan dan juga teknologi itu sendiri nah jadi gitu ya teman-teman jadi bisa masuk melalui pengaruh teknologi dan globalisasi begitu ya Kak Angelia iya Kak Ana benar sekali nah masih berkaitan dengan persebaran LGBT ini Kak seperti yang kita tahu contohnya di negara-negara barat itu banyak sekali brand-brand produk yang mendukung LGBT begitu pula artis-artis yang juga secara terang-terangan mengumbar identitas mereka bahwa mereka itu adalah seorang LGBT karena pengaruh dari globalisasi ini kan kita nggak mungkin menutup diri dari dunia luar pasti semua kebudayaan atau bahkan hal-hal seperti ini seperti LGBT itu pasti mudah merasuk dan meracuni para pemuda di tanah air kita nah kalau menurut Kak Dewi nih kira-kira apa sih Kak yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi pada generasi muda Indonesia silahkan Kak Dewi Wah semakin seru ya diskusinya tadi upaya yang dilakukan juga dibahas oleh Ibu Silvi dan kakak-kakak Dugan lainnya ya nah menurut saya pribadi ada beberapa hal yang kita dapat lakukan untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi yang pertama nih selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengikuti segala perintah dan kewajibannya seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Silvia tadi ya teman-teman kita tahu bahwa sebagai umat yang beragama hendaknya melakukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan tak hanya itu sebagai bangsa yang baik hendaknya kita juga mengamalkan silah pertama pada Pancasila tentang kewajiban kita untuk melakukan untuk selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita kemudian yang selanjutnya kita berada pada lingkungan dan keluarga yang positif yang membawa dampak baik pada kesehatan kita khususnya mental health atau kesehatan jiwa karena apa karena keluarga adalah fondasi serta benteng yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan serta pengembangan karakter pada diri kita kemudian sebagai generasi milenial nih kita akrab ya dengan dunia sosmed kita tahu bahwa tanpa sosmed kita juga tidak bisa begitu ya teman-teman banyak kemudahan yang kita dapatkan dengan bersosmed di sisi lain kemudian ini dimanfaatkan oleh LGBT sebagai gerakan untuk masuk ke dunia kaum milenial seperti kita mereka menggunakan simbol-simbol yang menunjukkan identitas dan komunitas mereka seperti yang dijelaskan oleh bu sirif tadi simbol warna pelangi atau pride merupakan salah satu ciri khas bendera LGBT kita harus waspada teman-teman kenali simbol mereka dan jangan sampai terjebak di dalam komunitas di bawah bendera mereka kemudian tipnya nih tidak menutup diri dalam arti membuka pengetahuan kita terhadap perkembangan zaman termasuk dengan adanya orang-orang atau kelompok penyimpangan ini namun kita tidak boleh hanyut atau bahkan terpengaruh terhadap hal itu karena apa karena banyak informasi-informasi bahkan ajakan yang beredar di media sosial seperti yang sudah diceritakan oleh Bu Sylvia tadi ya teman-teman banyak pergerakan-pergerakan di media sosial kemudian kita harus bisa memfilter atau menyaring mana yang baik dan mana yang tidak baik seperti yang dijelaskan Bu Sylvia tadi bahwa kita diupayakan mampu untuk dapat menyaring berbagai informasi sesuai budaya keterkhususnya budaya di Indonesia kita ya teman kemudian dalam menyikapi LGBT ini peran kita sebagai fasilitator dan sebagai counselor seperti yang sudah dibahas oleh Kak Shelly tadi dimana kita dapat mengingatkan atau membantu dan memberikan solusi apabila di orang terdekat kita memiliki penyimpangan sosial tersebut begitu Kak Hana terima kasih Kak Hana Wah jadi seperti itu ya teman-teman jadi kita harus bisa bedain nih mana yang memang benar-benar baik dan buruk kita harus bisa memilah dan memilih mana yang terbaik untuk diri kita sendiri seperti yang dijelaskan oleh Kak Dewi tadi dan pemaparan dari Ibu Sylvie mengenai peran orang tua dan keluarga di sini ada pertanyaan nih untuk Ibu Sylvia Dewi dari Afgian Gala Mahiya Ihsan dari SMAN 1 Boyolangu pertanyaannya seperti ini apakah benar dari anak dari keluarga yang broken home memungkinkan memungkinkan mengalami gangguan personality salah satunya penyimpangan seksual seperti itu Ibu Sylvie terima kasih Mas Afgian ya izin menjawab ya Mak moderator untuk keluarga yang broken home jadi banyak ya yang menjadi pemicu itu tadi saya sampaikan paparan lingkungan paparan media sosial paparan gadget kemudian itu menjadi apa namanya pemicu nah yang melatar belakangi apa bisa adanya trauma fisik trauma psikis ya di masa lalu yang itu bisa terjadi tadi ya yang banyak itu masih ingat kasus ini ya maaf saya agak mumpung ingat ya kasus yang kemarin anak kecil dia usia SMP yang membunuh Balita masih ingat ya nah ternyata dia hamil dia ternyata hamil usia 15 tahun ya yang menghamili siapa pamannya sendiri gitu ya nah itu salah satu trauma psikis dan fisik yang dialami oleh anak usia remaja dan itu bisa nantinya ketika tidak disembuhkan dengan paripurna dengan pendampingan mental di masa-masa yang kritis ini maka nanti bisa muncul lagi ketika dihadapkan pada apa tekanan psikis yang luar biasa gitu yang itu bisa muncul lagi traumanya gitu itu nanti implementasinya apa macam-macam gitu ya bisa dengan sudah pernah mohon maaf merasakan bagaimana menghabisi nyawa anak kecil sudah pernah merasakan di apa namanya dicabuli oleh keluarganya sendiri itu nanti akan muncul dengan implementasinya macam-macam itu contoh trauma termasuk broken home juga macam-macam misalnya dia setiap hari melihat ibunya yang di KDRT oleh bapaknya misalnya kemudian dia merasakan bahwa yang namanya laki-laki itu berarti jahat misalnya sehingga dia lebih nyaman dengan sesama perempuan misalnya itu bisa ya broken home bisa terjadi dan bisa menjadi pemicu sangat bisa nah broken home juga menjadikan seseorang itu menjadi secara mental tidak kuat apalagi jika didasari dari keimanan yang tidak kuat gitu maka itu semuanya potensi-potensi akan berkumpul dan kemudian akan memunculkan satu kondisi yang sangat negatif yang ya ketika pada satu waktu dia ter apa tertekan dengan secara psikis gitu ya mungkin sudah sembuh gitu ya tapi tadi seperti katakan Dr. Iba ya kalau sembuh tapi ketika nanti pada masa-masa tertentu dia dihadapkan pada kondisi yang sangat buruk yang itu dia butuh pelarian butuh menyelesaikan tanpa didampingi maka akan sangat rawan begitu ya mas Afgian semoga bisa memperjelas yang saya sampaikan tadi ya baik terima kasih kepada Ibu Silvi itu dapat menjadi pemicu trauma masa lalu semoga menjauh pertanyaan dari Afgian Gala ya broken home dapat menjadi pemicu penyimpangan mental apalagi jika tidak didukung oleh iman yang kuat seperti itu kita ke Kak Anjeli Halo Kak Anjeli masih menyimak Masih dong Kak Hanna Baik ini ada pertanyaan nih Kak melihat persebaran LGBT ini yang semakin meluas kemana-mana sampai menjadikan LGBT itu merupakan suatu hal yang lumrah bahkan itu contohnya di Amerika itu kan sudah benar-benar dilegalkan bahkan mereka memperbolehkan pernikahan sesama jenis nah strategi apa sih yang dilakukan oleh kaum LGBT itu untuk mengembangkan komunitasnya sehingga menjadi besar seperti ini Kak Anjeli Baik terima kasih Kak Hanna jadi secara umum strategi yang mereka lakukan adalah dengan membentuk sebuah organisasi dan pada awalnya yang disampaikan Bu Silvi tadi homoseksual ini populer sejak tahun 1950 benar nih Bu Silvi nah kemudian homoseksual diganti menjadi LGBT itu pada tahun 1990 dan pada tahun 1960 barulah kelompok LGBT ini mulai berkembang dengan gerakan-gerakan pembela LGBT mengatasnamakan hak asasi manusia sangat mengerikan ya Kak Hanna dan organisasi ini terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu dengan semakin majunya teknologi yang ada juga semakin memudahkan kelompok LGBT ini dalam mengkampanyekan organisasinya Kak setelah mereka berhasil membuat organisasi besar di Indonesia barulah terbentuk organisasi-organisasi kecil di beberapa kota di Indonesia nah selain itu teknologi informasi dan komunikasi digunakan oleh individu maupun LGBT ini untuk menyebarkan informasi dan mengembangkan serta menampilkan budaya mereka berkenan dengan teknologi tadi dan informasi serta komunikasi yang semakin mengglobal seiring dengan adanya perkembangan individu dan masyarakat dan khususnya nih yang memiliki perbedaan orientasi seksual dapat menjadikan media ini sebagai strategi utama mereka dalam mengembangkan komunitasnya begitu Kak Hena jadi seperti itu ya Kak Anjeli perkembangan dari LGBT mungkin dapat ditambahkan dari Ibu Silvi apa bagaimana menurut pandangan Ibu Silvi strategi yang digunakan oleh kaum LGBT ini dalam mengembangkan komunitasnya ya mohon maaf tadi ada kesalahan teknis sebentar jadi untuk perkembangan jadi begini yang saya tekankan biasanya ketika saya memberikan edukasi itu adalah pertama bahwa yang perlu kita waspadai itu adalah gerakan ya jika apa namanya dia merupakan satu kecenderungan satu apa sikap yang pada tahapan SSA atau kemudian dia LGBT pada tahapan awal maka itu ketika kita bisa ajak untuk terapi konversi gitu ya itu masih oke gitu ya artinya kita tidak memasalahkan orang-orang seperti itu gitu ya ini yang perlu kita catat ya jangan mereka di jauhi gitu ya tapi yang perlu kita waspadai adalah gerakan mengapa karena tadi gerakan itu bukan hanya bermaksud untuk meng advokasi dirinya tapi juga bagaimana yang namanya gerakan itu pasti dia tujuannya adalah untuk bisa memberikan pengaruh betul ya gerakan pasti tujuannya memberikan pengaruh pengaruh akan semakin kuat jika pendukungnya semakin banyak maka sudah menjadi sebuah hal yang wajar ketika gerakan itu pasti tujuannya memperbanyak pengikut gitu baik dari kalangan yang pelaku maupun kalangan yang mendukung sehingga gitu ya mengapa menjadi berbahaya karena pada awalnya itu yang namanya apa definisi definisi yang kemudian dirubah ya menjadi tidak bermasalah bukan mental disorder gitu ya itu berdampaknya itu luar biasa sehingga WHO menjadikan itu sebuah kondisi yang tidak bermasalah yang kemudian diterima dengan apa apa jadi begini apa ya organisasi yang dia itu berhak ya memberikan definisi terkait dengan apa sih itu kelainan mental gitu ya yang itu kemudian membuat sebuah definisi yang di amini oleh banyak pihak terutama mereka yang pro LGBT dan sehingga ketika itu sudah mulai di apa diterima ya kemudian bermunculan ya di negara-negara secara global itu dimulai munculnya gerakan against homophobia gitu ya di tahun 90-an ya yang kemudian di Indonesia juga sudah mulai ada konferensi-konferensi mulai ada gay pride mulai ada apa komunitas-komunitas gitu yang kemudian itu dibesarkan mohon maaf justru oleh lembaga-lembaga internasional yang dia memiliki atau berhak memberikan akses dana bagi negara-negara berkembang gitu coba nanti searching ya being LGBT in Asia itu satu laporan ya yang dia isinya itu luar biasa yang program-program yang nantinya itu diusulkan untuk bisa memberikan intervensi ke negara-negara di Asia terutama Indonesia tentang bagaimana seharusnya kita itu menerima LGBT baik secara sosial awalnya ya secara sosial diterima tapi juga sebenarnya secara hukum yang ini yang harus kita waspadai gitu ya barusan kemarin saya dapat WA chat dari teman ketika dia mau bikin email ya bikin email itu sekarang pilihan gendernya itu serain laki-laki perempuan itu ada custom gitu ya mau di custom seperti apa ini ya kita aduh ya oh jadi ada gender custom gitu ini kan kemudian mohon maaf sekarang yang sedang ramai itu adalah sexual education gitu ya jadi yang itu comprehensive itu sexual education itu dibuat ya untuk oleh sebuah lembaga internasional gitu yang untuk kemudian memiliki program-program untuk mengedukasi kesehatan reproduksi gitu dan apa yang ada di sana programnya mungkin nanti teman-teman bisa ya buat semacam apa FGD gitu ya untuk kemudian membedah ini karena banyak sekali ini sekarang sedang dibahas kemarin di UI barusan hangat-hangatnya bulan lalu ya tentang comprehensive social education ini yang sebenarnya ini adalah program yang disesupi oleh agenda LGBT juga gitu di dalamnya sangat mengerikan ya bahkan sudah ada modul-modul bagaimana makanya saya tadi bilang ini sudah menyusup ke LSM-LSM ke SPRO gitu kaitannya dengan teman-teman kebidanan gitu ya yang di sana agendanya adalah yang saya pernah lihat dapat share itu tentang program edukasi modul edukasi untuk anak-anak anak-anak ya bagaimana mereka meng apa mengekspresikan rasa sayangnya kepada lawan jenis itu seperti apa gitu bisa ke siapa saja gitu bagaimana cara mengekspresikan boleh kok misalnya memegang ini memegang itu dan seterusnya ini kan luar biasa gitu bahkan oleh asosiasi dokter anak itu juga di sebuah negara itu juga tidak tidak di apa tidak di rekomendasikan gitu karena ini menyesatkan gitu ini menyesatkan gitu ya makanya kenapa ini gerakan ini adalah gerakan jadi harus berhati-hati pemakluman asus apa komunitas-komunitas gitu di Jogja bahkan sudah ada pesan tren waria jadi sekarang itu trennya adalah bagaimana LGBT ini bisa ya diterima sebagai LGBT yang dia bisa Muslim LGBT gitu misalnya jadi dekat dengan nilai-nilai ketuhanan ya ini yang perlu diuruskan gitu oh ini value-nya jelas-jelas tertentangan dengan ketuhanan yang mahasiswa tapi dipelesetkan atau disisipi dengan agenda-agenda yang dia beralibi bahwa LGBT juga seorang yang beragama gitu dan seorang yang taat gitu ya ini mungkin yang semoga tidak melencang ya jawaban saya karena luar biasa memang pergerakannya itu soft masif dan jangan lupa terstruktur juga gitu ya jadi pelan-pelan dia masuk ke ranah legal atau hukum yang nantinya harapannya mereka bisa masuk ke undang-undang gitu ya Mbak Kak Hana itu yang sedikit saya jelaskan mungkin atau mungkin melenceng dari yang dimaksudkan tidak Bu benar seperti itu kita sudah mengarah ke sana terima kasih Ibu Sylvie waduh ngeri banget ya mulai dari modul kemudian penyusupan di sosialisasi-sosialisasi bahkan ada pesantren waria orang yang tapi orang yang cenderung ke SSA kemudian di LGBT awal itu jangan dijauhi namun yang diwaspadai itu adalah gerakan yang memberikan pengaruh kepada generasi muda sehingga komunitas LGBT itu semakin besar seperti itu Bu Sylvie oke selanjutnya ke kakak-kakak dari Duta Genre kita lanjut ke Kak Dewi aja deh menurut Kak Dewi nih karena kita semua itu adalah umat beragama gimana sih kak pendapat dari Kak Dewi mengenai LGBT kalau dilihat dari sudut pandang agama kan kalau di Indonesia itu sendiri mayoritas agamanya itu Islam gimana sih kak pandangan Islam terhadap LGBT ini atau mungkin ada pandangan dari agama lain silahkan kak Dewi baik Masya Allah pertanyaan yang bagus ya tadi juga sudah diulas sama Ibu Sylvie pro kontra sudah pasti mengiringi isu LGBT ini secara garis besar kelompok yang pro LGBT mendasarkan pendapatnya pada hak asasi manusia sedangkan kelompok yang kontra LGBT mendasarkan pendapatnya pada nilai-nilai normatif terutama norma agama bagi agama Islam ketika mendiskusikan isu LGBT ini selalu terngiang perilaku kaum Nabi Lut alaih salam yang dikenal sebagai kaum penyuka sama jenis mungkin teman-teman semua juga sudah tahu ya cerita tentang kaum Nabi Lut tersebut Nalzubillah min zalik ya teman-teman kemudian nah gimana sih pandangan Islam terhadap LGBT Allah subhanahu wa ta'ala menamakan perbuatan ini dengan perbuatan yang keji dan melampaui batas sebagaimana Allah terangkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 81 yang artinya sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melapaskan nafsumu kepada mereka bukan kepada wanita maksudnya malah kamu ini adalah kamu yang melampaui batas baik dari ayat Al-Quran tadi teman-teman dapat diketahui bahwa hubungan sesama lelaki untuk melampiaskan syahwat dan mengabaikan lawan jenis yakni perempuan itu merupakan tindakan melampaui batas maksud melampaui batas di sini ialah tidak mengikuti akal sehat ajaran agama maupun fitrah yang suci seperti yang dijelaskan oleh Bu Sylvie tadi hal itu telah melanggar aturan Allah karena telah keluar dari kondisi normal yang ada pada diri manusia serta telah menyimpang dari akal sehat dan fitrah yang mulia lalu bagaimana dengan agama lain Kak baik sama halnya dengan penjelasan Bu Sylvie tadi bahwa agama-agama di Indonesia baik Islam Kristen Katolik dan Prastestan kemudian Hindu Buddha serta Konghuju sama-sama menolak perilaku homoseksual atau LGBT ini dan menolak pula pernikahan sesama jenis teman-teman begitu Kak Hana baik begitulah pandangan menurut agama beberapa agama di Indonesia mereka semua sama-sama menolak perbuatan LGBT karena memang bertentangan ya dengan fitrah manusia iya benar sekali Kak baik karena disini sebagian besar dari narasumber dan peserta tentunya itu adalah anak kesehatan terutama kebidanan ya Kak ya kita ini kita juga penasaran nih apakah LGBT itu merupakan penyakit bawaan dari lahir dijawab oleh siapa ya ini kita ke Kak Selly aja deh gimana pendapat Kak Selly mengenai hal tersebut terima kasih Kak Hana atas pertanyaannya jadi saya jawab ya Kak begini ya teman-teman mungkin di luaran sana masih banyak nih yang bingung sebenarnya LGBT ini bawaan dari lahir gak sih Kak jadi LGBT adalah gangguan mental dan bukan disebabkan oleh faktor biologis atau bawaan lahir ibu Roslina Ferali salah satu psikolog terkenal di Indonesia pernah mengatakan bahwa sampai saat ini tidak ada riset yang benar-benar mampu menjelaskan faktor dan dimensi apa saja yang mempengaruhi individu mendasari orientasi seksual lesbian, gay, dan biseksual oh iya teman-teman ada juga kalau gak salah di buku Kartini Kartono pada tahun 2006 mengemukakan banyak teori yang menjelaskan sebab-sebab homoseksual lesbian antara lain yang pertama yaitu tentang hormon-hormon seks Magnus Hicelt adalah seorang ilmuwan pada tahun 1899 dia menegaskan bahwa homoseksual adalah bawaan sehingga dia menyerukan persamaan hukum untuk semua kaum homoseksual namun teori ini kian runtuh ketika di tahun 1999 ada seorang ilmuwan yaitu Profesor George Rice dari Universitas Western Ontario Kanada yang mengatakan tidak ada kaitan antara gen X yang dikaitkan mendasari homoseksual seseorang selalu mencari kepuasan relasi homoseks atau lesbian salah satu contohnya jadi seumpama ada seorang anak laki-laki pernah mengalami pengalaman traumatis dengan ibunya sehingga timbul rasa benci atau rasa antipati terhadap ibunya bahkan terhadap semua wanita bisa dari kakaknya atau lingkungan wanita di keluarganya lalu muncul dorongan untuk menjadi homoseksual jadi kesimpulannya nih kak untuk pertanyaan apakah LGBT itu bawaan dari lahir atau tidak belum terjawab ya teman-teman meskipun banyak yang mengakui sudah mengalaminya sejak masa sekolah dasar hingga masa remaja wah berarti masih ada berbagai pendapat yang mengatakan bisa jadi bawaan lahir dan juga bisa jadi faktor dari luar seperti itu ya kak Selly ya betul sekali sampai saat ini memang belum ada riset yang benar-benar membuktikan faktor apa saja apakah dari lahir atau bawaan dari luar selama dia seperti itu karena mungkin ilmu yang semakin berkembang mungkin nanti akan ditemukan suatu kesimpulan yang menyebutkan bagaimana patofisiologis dari LGBT seperti itu ya istilah kesehatannya Kak Selly baik mungkin ada tambahan dari Ibu Sylvie apakah LGBT ini merupakan bawaan dari lahir Ibu ya saya sudah menyampaikan di depan tadi sepertinya juga ya terkait dengan apakah ini bawaan lahir apakah bukan yang jelas memang meskipun ada gitu ya ilmuwan yang dia itu secara mati-matian itu menyebutkan bahwa terutama ini ya biasanya dikait karena dia dekat dengan organisasi tertentu atau komunitas tertentu yang dekat dengan LGBT maka mati-matian akan mengatakan bahwa yang namanya LGBT itu adalah normal dan dia bisa terjadi karena bawaan lahir dan kecenderungan itu bisa ya karena dia bawaan lahir karena dia secara fisiologis itu ada hormon-hormon yang lebih dominan gitu ya hormon-hormon seksual yang lebih dominan sehingga dia menjadi laki-laki yang tercerumus dalam tubuh seorang wanita atau sebaliknya gitu ya tapi secara ilmiah semuanya tidak ada bukti begitu ya kalau secara fisiologis tidak ada bukti bahwa yang namanya LGBT itu yang laki-laki pasti hormon yang dikeluarkan oleh organ seksual laki-laki ya setentunya testosteronnya lebih dominan begitu kan ya kalau perempuan ya tentunya mungkin ada ketidakseimbangan tapi tidak kemudian menjadikan dia orientasinya akan berubah karena akan berbeda ini kan secara mental itu berbeda secara mental berbeda makanya dikatakan ini penyakit mental kelainan mental maaf mental disorder jadi kelainan mental bukan kelainan secara yang dia bawaan secara makanya tadi saya katakan bahwa dalam mungkin terjadi ada anomali pada sebagian orang dan itu kejadiannya sangat-sangat langka ketika dia dilahirkan dengan kelamin ganda ya tentunya atau mungkin terjadi ketika pada usia tertentu tiba-tiba ada ketika balik mungkin waktu waktu kecil dia merasa yang dominan itu secara seksual itu secara fisik ya secara fisik itu misalnya perempuan tiba pada usia tertentu karena ketidaktahuan ternyata di dalam apa di dalam organnya itu ada muncul juga yang kemudian tumbuhnya lebih dominan itu organ laki-laki misalnya itu ada ya kalau dalam islam juga dikatakan kunsa jadi dan itu dia akan dicek dulu secara fisiologis dia secara fisik seperti apa sebenarnya hormon yang paling dominan apa baru kemudian dia bisa menyatakan diri sebagai laki-laki atau perempuan gitu bukan sebaliknya dia secara psikis merasa sebagai laki-laki kemudian bisa di custom organnya begitu ya jadi seperti itu dan menguatkan perlu dikuatkan dengan apa namanya logika pengaruh sosial lingkungan itu itu sangat besar karena ketika lahir ketika sudah lahir itu maka faktor yang sifatnya fisik itu kan sudah selesai sebenarnya ya kan membentukan fisik itu kan sudah selesai ketika lahir ya mungkin kalau ada perkembangan organ-organ ya itu menyusul tapi ketika itu sudah selesai dia laki-laki atau perempuan maka kewajibannya adalah menetapkan dirinya itu sebagai laki-laki atau perempuan sesuai dengan organ yang diberikan oleh Tuhan begitu nah nanti pada perkembangannya masa balitanya masa kecilnya masa remajanya bagaimana dia menghadapi kehidupan itu tadi ya kalau ada trauma pada masa kecil ya itu bisa menjadi basic ya ketika kedepan ketika ada pemicu maka bisa muncul kelainan itu kelainan psikis atau gangguan mental tadi ya jadi saya kira untuk hal ini dan dari beberapa penelitian penelitian ya itu yang paling dominan adalah faktor lingkungan itu yang paling dominan bukan faktor natur ya keturunan begitu ya itu kira-kira kak Hana yang saya sampaikan baik itu tadi tambahan dari ibu silvi terima kasih ibu menanggapi jawaban dari kak seli tadi dan masih berkaitan dengan pertanyaannya tadi ya kak seli ya apakah LGBT sendiri itu bisa disembuhkan kemudian upaya apa sih yang harus dilakukan untuk menyembuhkan orang dengan LGBT kemudian apa ada peran keluarga seperti teman institusi pendidikan atau mungkin ada stigma dari masyarakat terhadap komunitas LGBT ini waduh ini pertanyaannya panjang ya kak dari teman-teman ini karena antusias yang sangat luar biasa gimana pendapat dari kak seli baik terima kasih semangatnya teman-teman dan juga kak Hana jadi kak Hana menurut saya nih kak sembuh tidaknya LGBT itu relatif artinya semua bergantung kepada dirinya masing-masing harus ada niat iman dan tekat untuk berusaha meninggalkan perilaku yang menyimpang tersebut meskipun tidak mudah tapi bisa kok asal semua sungguh-sungguh dengan melakukan counseling kepada alihnya jika sudah ke tahap LGBT seperti yang disampaikan oleh ibu silvi tadi nah lalu gimana sih kak peran dari keluarga tentu keluarga menjadi salah satu faktor utama perubahan fungsi keluarga ini sangat kompleks support dan perlindungan sangat dibutuhkan karena pasti akan ada respon yang kurang baik dari luar selain itu waktu terbanyak seseorang kan dihabiskan di lingkungan keluarga ya kak jadi disini keluarga bisa mengajak mereka untuk melakukan hal-hal positif dan tidak memberikan celah agar mereka kembali ke lingkungan yang LGBT itu tadi kemudian ada peran dari seorang teman kita sebagai seorang teman ajak yuk mereka untuk menghabiskan waktu dengan berbuat positif menyebutkan diri di sekolah di kampus apapun itu hingga mereka tidak ada waktu untuk berteman atau kembali ke teman-teman sesama LGBT selanjutnya yaitu ada peran dari institusi pendidikan sebenarnya nih kak kalau kita pikirkan institusi pendidikan ini menjadi suatu wadah yang baik untuk lebih bisa mengeksplor diri kita disini kita akan menyebutkan diri dengan tugas ikut kegiatan seperti organisasi dan kegiatan penunjang sesuai minat dan bakat kita jadi akan mengurangi kemungkinan mereka kembali ke perilaku yang menyimpang tadi kak Hana lalu menanggapi ada tuh di lingkungan masyarakat pasti kan ada yang melontarkan ucapan-ucapan yang kurang baik nah justru teman-teman sebenarnya hal tersebut sangatlah tidak baik karena akan mengganggu ke pesikis dari LGBT tersebut begitu kak Hana nah seperti itu ya beberapa tips yang dapat dilakukan dari kak Sally ada support dari keluarga dari teman sahabat dan harus mengajak mereka keluar dari kalangan LGBT nya ya iya jadi obat dari kesembuhan itu yang utama pasti dari perubahan dari diri sendiri ya kak kemudian yang faktor pendukungnya ada pengaruh dari orang di sekitar seperti itu kak Hana baik terima kasih sehingga nantinya bisa mengalihkan perhatian mereka sehingga tidak terjerumus lebih dalam lagi ke LGBT seperti itu ya kak Sally ya betul sekali baik selanjutnya kita ngomongin peran nih sama kak Anjeli gimana sih kak Anjeli peran agama dalam menangkal LGBT silahkan kak Anjeli baik terima kasih banyak kak Ana jadi teman-teman perlu diingat kembali bahwa di Indonesia ini tidak ada agama yang memperbolehkan adanya praktek LGBT terbukti ketika Bapak Luqman Hakim Syafuddin yang kita ketahui ini sebagai Menteri Agama Indonesia pada tahun 2014 ketika beliau menghadiri pemakaman wartawan senior tempo Bapak Ahmad Taufik beliau mengatakan dengan tegas bahwa tidak ada agama di Indonesia yang mentolerir resbian gay, biksesual dan transgender atau LGBT nah kemudian apa peran agama dalam menangkal LGBT itu sendiri seperti yang kita ketahui ya kak Ana bahwa di dalam setiap agama ini kan pasti diajarkan penyidikan moral dan karakter agama ini kan juga berperan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta agama ini juga berperan menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga peran agama ini menurut saya sangat diperlukan dalam menangkal LGBT yang ada di Indonesia seperti itu kak Ana baik terima kasih kak Anjeli tidak ada agama yang menoleren si LGBT ini ya itulah pandangan agama yang dapat membentuk akhlak moral dan membentuk manusia yang bermartabat seperti itu baik ini ada pertanyaan dari teman-teman nih kak yang ditujukan kepada kak Dewi kita kan sekarang nih masih dalam sirkel generasi muda untuk kak Dewi nih upaya apa sih kak yang bisa kita lakukan ke masyarakat atas maraknya LGBT yang semakin meluas ini silahkan kak Dewi baik terima kasih berbicara mengenai upaya yang dapat kita berikan saat berikan saat ini kita sudah melakukan salah satu upayanya nih teman-teman yakni melakukan diskusi di dalam takso ini maraknya propaganda gerakan LGBT mengharuskan kita berbuat untuk saling mengingatkan dan menyampaikan tentang perlunya kewaspadaan terutama kita baik dari adik-adik siswa yang dari SMA maksud saya maupun kita yang mahasiswa untuk dapat bersama-sama pihak kampus maupun pihak sekolah dan elemen gerakan mahasiswa atau siswa menolak munculnya LGBT di dunia pendidikan karena apa? karena tanda-tanda kelompok LGBT di generasi muda Indonesia memang sudah mulai terlihat dan itu tidak menutup kemungkinan bisa merambah ke dunia sekolah maupun dunia kampus kemudian LGBT ini bisa menjadi ancaman berbahaya bagi generasi muda di Indonesia bila tidak kita lawan sejak dini upaya upaya penjagaan ini baik dan sangat mendukung dalam mempersiapkan generasi unggul generasi unggul pada tahun 2030 nanti tepatnya pada bonus demografi seperti yang telah dibahas oleh ibu sirvia tadi ya teman-teman namun upaya ini beda cerita lagi yang dapat dilakukan jika terdapat seseorang di sekitar kita yang sudah terjerumus kita dapat melakukan pendekatan berbeda bagi mereka tanpa mengucilkan mempocokkan mereka upaya yang dapat dilakukan ialah merangkul dan mengajak untuk dapat melakukan penyembuhan oleh ahli di bidangnya dengan cara berkonsultasi dengan psikiater ataupun dari psikolog ataupun dari kelompok agama lain Kak dengan melalui pendekatan keyakinan agama yang dianut untuk mendekatkan kembali ke fitrah yang telah diberikan Tuhan oleh dirinya seperti itu Kak Hana Baik ini masih ada kaitannya dengan pertanyaan tadi nih dan jawaban dari Kak Dewi Rosalia ini pertanyaan datang dari Diva Sekarromadin Putri Haryono datang dari Mansatu Blitar ini pertanyaannya apakah solusi pencegahan LGBT di Indonesia ini sudah diterapkan dengan baik seperti itu mungkin dari Bu Silvi ada jawaban mengenai pertanyaannya mohon maaf bisa diulangi dari siapa kemudian baik pertanyaan datang dari Diva Sekarromadin dari Mansatu Blitar kemudian pertanyaannya seperti ini Bu apakah solusi pencegahan LGBT di Indonesia ini sudah diterapkan dengan baik seperti itu Bu terima kasih ya Mbak Hana Mbak Diva dari Mansatu Blitar saya dulu juga pernah sekolah di Blitar ya jadi untuk solusi kebetulan untuk negara kita itu belum ada program yang secara resmi gitu ya itu untuk pencegahan gitu namun memang ada beberapa lembaga-lembaga yang dia secara vulgar atau secara tegas itu menolak misalnya yang kita tahu TNI TNI itu sudah jelas-jelas tegas dalam apa aturannya itu untuk menolak adanya penyimpangan perilaku seksual dan otomatis ketika ada yang menyimpang akan ada tindakan tegas artinya ini kuratif ya bukan preventif nah kemudian untuk program-program di apa PKKBN sendiri yang saya tahu juga belum sampai definitif ke arah sana begitu ya Mbak betul nggak Mbak Duta Gendire sudah ada program yang apa namanya secara definitif itu ke arah pencegahan sudah ada belum saya ganti nanya ini Mbak Dewi Mbak Anjeli Mbak Selly bisa dijawab yang saya tahu belum ada secara definitif ya ya kalau program untuk dukungan kesehatan reproduksi ya jadi ini sekaligus saya nitip ya nitip tapi kalau untuk kerjasama kelembagaan dengan kami penggiat keluarga jadi sekalian saya menyampaikan itu saya untuk kegiatan-kegiatan semacam ini saya dan teman-teman itu selalu menggandeng dari PKKBN dari KPAD ya kemudian dalam rangka apa untuk kita bisa menyamakan persepsi gitu ya sayangnya saya tidak bisa mengatakan ada atau tidak ya karena ini tergantung dari masing-masing lembaga gitu tapi secara resmi jujur saya belum pernah melihat gitu tapi prinsipnya makanya kenapa ini di Indonesia masih masih belum ada tindakan tegas ketika ada misalnya pesta-pesta yang gay gitu ya pesta-pesta homosek yang itu paling-paling dioperasi oleh polisi dibubarkan dan kemudian di edukasi setelah itu selesai ini realitas ya karena apa kita belum punya undang-undang yang mengikat gitu dan ini yang kemarin didorong untuk kemudian adanya revisi undang-undang ke UHP ya disitu diharapkan ada pasal-pasal untuk menolak definitif secara definitif paham LGBT gitu karena apa penting kenapa jadi saya katakan karena ini sebuah gerakan sehingga ketika tidak dilawang dengan gerakan akan menjadi sulit ya saya kembali lagi tadi ketika ada pesta-pesta gay yang dia dianggap menyimpang secara budaya secara kultur itu hanya digerebek dibubarkan di edukasi palingan satu dua hari atau mungkin semalam saja di amankan setelah itu mereka bisa kembali lagi untuk bebas gitu dan mohon maaf apakah kemudian kita yakin mereka yang dibebaskan ini tidak membuat gerakan baru sangat tidak mungkin itu tidak membuat ya mereka akan melanjutkan misi mereka karena tujuannya adalah untuk mendorong adanya legal hukum atas keberadaan mereka gitu ya ini yang menjadi berat gitu makanya kenapa dibutuhkan sains lembaga-lembaga semacam kampus misalnya Polkesma apalagi untuk yang kebidanan yang dia sangat dekat dengan kesehatan reproduksi gitu diperkuat ya value yang dia pro dengan bagaimana agama kita memandang LGBT ini bagaimana negara kita secara yang berbasis Pancasila yang berdasar Pancasila dan pokoknya ada pada pasal satu keturunan yang Maha Isha sehingga tidak ada tidak lain senjata yang paling kuat untuk menjegah kecuali dengan keimanan gitu tidak ada gitu ya mau dihukum kayak apapun kalau dia secara sikis menyimpang dan menolak keberadaannya kondisinya normal ya tidak akan bisa gitu maka tapi kalau itu dia secara pribadi it's okay dia tidak ada ya pihak-pihak yang merik dia mengatakan bahwa saya emang punya kecederungan mungkin karena tadi trauma masa lalu mungkin pernah ada kekerasan seksual di masa lalu dan seterusnya tapi dia tidak sampai kemudian punya anggap punya misi untuk membuat satu gerakan dan ini menurut saya kalau dia masih dalam konteks keimanan maksudnya begini dia sadar bahwa bahwa suka sama jenis itu dilarang gitu ya sehingga kemudian karena dilarang tapi dia tidak bisa mengistilahnya lemah untuk kemudian menekan rasa itu tapi dia kemudian berusaha untuk mendalikan dirinya sendiri untuk tidak terjebak pada perilaku seksual yang menyimpang jadi dia punya S kecederungan punya FSE ya kemudian tapi dia menjaga diri untuk tidak cerumus pada perilaku seksual menyimpang artinya dia tidak ingin menikah juga dengan lain jenis karena tidak tidak bisa gitu tidak ingin gitu ya tapi kemudian tidak membuat gerakan saya kira ini oke gitu ini ini masih harus kita harus kita hargai orang-orang semacam ini gitu ya meskipun kita tahu dia salah dan dia tahu dia salah gitu itu pohon yang penting tapi ketika tidak ada upaya untuk kemudian saya tekankan sekali lagi ya gerakan ini gerakan ini gerakan gitu jadi kita harus waspada maka kampus itu harus menjadi salah satu basis dari gerakan untuk melindungi generasi muda ya ini yang perlu ditekankan jadi kampus itu adalah basis pemuda sehingga menjadi kewajiban kampus untuk menjaga generasi muda kita karena sesungguhnya generasi muda adalah tonggak peradaban begitu ya jadi bravo generasi muda jadilah apa pemuda yang bisa menjadi pelindung keluarga-keluarga Indonesia yang nantinya menjadi tonggak peradaban bangsa dan saya yakin kalau semua kampus itu melakukan hal yang positif ini nantinya akan Indonesia itu akan bisa mendapatkan atau menghasilkan atau pada saat momentum bonus demografi nanti kita akan bisa menjadi negara yang bisa tegak ya apa berdiri di antara negara-negara yang lain gitu ya demikian saja yang saya sampaikan Mbak ya terima kasih Mbak Anna Baik terima kasih Ibu Silvi jadi untuk programnya masih belum ada program atau gerakan preventif atau upaya pencegahan ya jadi itu masih belum ada dan untuk tindak lanjutnya masih belum tegas karena memang belum ada undang-undang yang menindaklanjuti paham dari LGBT ini semoga bisa menjawab pertanyaan dari Diva Sekarromadin dari Man 1 Kota Blitar kemudian apa ada tambahan dari kakak-kakak Duta Gendre mengenai pertanyaan dari Diva Sekarromadin ini iya Kak Hana Bersi Ibu Silvi saya inzin menjawab tadi ada pertanyaan kalau di Gendre apakah sudah menerapkan program-program secara definitif yang menangani tentang LGBT jawabannya belum Ibu jadi secara khusus yang membahas tentang LGBT untuk DGD sejauh ini belum tapi di program kami sudah membahas mengenai seksualitas dan kesehatan reproduksi benar seperti itu ya D'Angeli iya benar sekali Kak Seli jadi selama kita melakukan sosialisasi di SMA maupun di kampus itu kan biasanya kita hanya membahas seputar kesehatan reproduksi kemudian HIV dan AIDS jadi mungkin kalau membahas LGBT ini bisa lebih sedikit dikaitkan dengan HIV ya karena ini kan merupakan salah satu dampak negatifnya kemudian kita juga lebih fokus ke triad KRR benar begitu ya Kak Dewi Baik benar sekali Kak Hana di Gendre kita ada istilah triad KRR mungkin teman-teman juga sudah mengetahui triad KRR ini adalah tiga kesehatan reproduksi remaja yakni tiga resiko yang akan dihadapi oleh remaja yaitu seksualitas atau seks pranikah kemudian ada HIV atau AIDS dan nafsa yakni penyalahgunaan obat-obatan terlarang sementara itu KRR merupakan kepanjangan dari yang tadi kesehatan reproduksi remaja untuk Gendre tersebut fokusnya di situ Kak seperti itu Kak Anjoli dan Kak Eseli jadi begitu untuk Kak Hana dan Ibu Silvi mengenai sedikit tentang Gendre jadi ada program-program seperti itu ya dari Gendre semoga bisa mengembalikan generasi muda ke hal-hal yang positif seperti itu ya Kak 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 benar sekali baik terima kasih baik karena ini sudah dimasuki waktu siang ya Kak ya sudah hampir habis waktunya jadi karena waktunya sudah mepet sebagai penutup nih Kak satu pertanyaan terakhir dari teman-teman kita penasaran gimana sih sikap kalian sebagai Duta Gendre menanggapi LGBT yang ada di sekitar lingkungan kalian bisa dipahami Kak Kak Duta Gendre iya bisa Kak Ana jadi kita mulai ke Kak Dewi Rosalia dulu silahkan Kak Dewi baik terima kasih atas kesempatannya tak terasa waktu cepat berlalu ya teman-teman baik seperti yang telah kita bahas sebelumnya jika di lingkungan sekitar kita terdapat orang atau kelompok yang sudah terjerumus maka yang paling utama kita lakukan adalah kita tidak boleh mengecilkan menghindari atau bahkan tidak menghormati mereka karena mereka tetap manusia yang punya hati dan akal yang diciptakan oleh Tuhan dan kita perlu tahu bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu pasti ada maksud dan tujuannya mari gandeng rangkul dan ajak mereka untuk dapat berubah sebagaimana kodrat yang telah diberikan ciptakan persatuan dan kesatuan untuk menjaga persaudaraan kita tidak bisa mengatasi ini sendiri teman-teman untuk itu ayo bersama-sama bergotong royong melakukan upaya penjagaan LGBT kuatkan fondasi iman dan ciptakan akhlakul karimah menuju generasi emas generasi Indonesia salam Genre salam Genre terima kasih saya sampaikan ke Kak Dewi Rosalia kita lanjut ke pendapat dari Kak Selly Agus Vina silakan Kak Selly terima kasih Kak Hana jadi nih teman-teman kita sebagai seorang remaja harus bisa menyikapi LGBT ini secara bijaksana berpikir matang-matang sebelum berucap mau mengatakan setuju atau tidak setuju kita harus pikirkan dulu apa akibatnya menyatakan mendukung atau menolak mentah-mentah tidak akan menyelesaikan suatu masalah jika salah melangkah bisa-bisa menimbulkan masalah yang baru saat ini banyak sekali permasalahan yang dialami seorang remaja pemerintah sendiri memiliki strategi untuk mengatasi masalah khususnya pada remaja salah satunya yaitu melalui program Genre program ini berfokus pada pembinaan remaja-remaja Indonesia menjadi remaja visioner yang terhindar dari resiko terlihat KRR yaitu seksualitas, HIV, AIDS dan nabza untuk itu sebagai remaja tidak ada salahnya kita bergabung di program-program PIK yang ada di kampus sekolah maupun di lingkungan masyarakat di sini kita akan mempelajari banyak hal misal tentang kesehatan reproduksi, fungsi keluarga, bahaya narkoba, seks bebas, life skill dan masih banyak lagi dengan program-program tersebut dapat menambah ilmu dan pengetahuan kita dengan membangun mental pemuda yang merupakan tunas dan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang maka negara Indonesia dapat mewujudkan pembangunan manusia yang berdampak pada pembangunan nasional Salam Genre Salam Genre terima kasih Kak Selly atas pendapatnya yang luar biasa kita lanjut ke pembahas yang terakhir yakni Kak Anjeli Dewi Tetania silahkan Kak Anjeli terima kasih Kak Anah waspernya Kak Selly sama Kak Dewi sangat semangat sekali ya jadi begini sebelumnya teman-teman saya singgung sedikit soal Genre jadi Genre ini adalah suatu program di bawah naungan BKKPN yang memiliki kepanjangan yaitu generasi berencana sehingga sudah menjadi kewajiban kami sebagai duta Genre untuk membantu meja Indonesia melewati 5 masa transisi yang meliputi apa saja yang pertama yaitu continue learning start working from families exercise citizenship dan yang terakhir adalah practice healthy life dan untuk menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan kelompok LGBT tentu kami harus lebih berhati-hati dalam memberikan informasi mengenai LGBT ya sebab ini merupakan salah satu topik pembahasan yang agak sensitif menurut saya serta memberikan bentuk kepedulian dan berusaha menjauhkan remaja Indonesia dari perilaku negatif agar mereka mampu menjadi orang dewasa yang sukses dalam karir dan kehidupan kemudian seperti yang disampaikan oleh Ibu Zulfia tadi bahwa di tahun 2030 Indonesia ini akan mengalami bonus demografi ya Kak di mana usia produktif ini akan lebih banyak daripada usia non-produktif untuk itu kita semua sebagai generasi muda Indonesia yang berencana harus mampu menjadi modal utama sebagai kemajuan bangsa terima kasih itu yang bisa saya sampaikan Kak salam Genre salam Genre wah luar biasa sekali ya kakak-kakak pematian kita dari Duta Genre ini baik karena talk show ini merupakan acara dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda maka saya akan menyimpulkan beberapa poin dari acara talk show pada siang hari ini peran pemuda dalam membangun bangsa Indonesia sangatlah penting jika kita kembali membaca sejarah para pemuda dengan semangat menyatukan Nusantara dengan sumpah yang biasa disebut dengan Sumpah Pemuda dengan semangat Sumpah Pemuda tersebut besar harapannya untuk dapat memangkas dan menyelamatkan generasi muda Indonesia dari pengaruh dan bahaya LGBT baik saya sampaikan terima kasih kepada pemateri kita pada siang hari ini yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua yang hadir di dalam forum terima kasih kepada Ibu Silvia Dewi SST Mkes kemudian terima kasih ke Kak Dewi Rosalia Kak Seli Agus Vina dan Kak Anjeli Dewi Titania tak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada semua peserta yang turut hadir di sini atas antusias dan semangatnya untuk mengikuti acara hingga siang hari ini baik tidak terasa ya teman-teman kita sudah memasuki di acara terakhir sebelum saya pamit undur diri saya ada sedikit jargon nih ke teman-teman silahkan teman-teman bisa membuka mikrofonnya kita jargon bareng-bareng nanti kalau saya bilang genre Indonesia teman-teman menjawab saatnya yang muda yang berencana bisa ya jadi tangannya nanti sambil membentuk simbol oke seperti ini saya ulang kalau nanti saya bilang genre Indonesia teman-teman menjawab saatnya yang muda yang berencana seperti itu ya saya mulai satu dua tiga genre Indonesia saatnya yang muda yang berencana baik terima kasih luar biasa sekali antusias dari teman-teman ini baik itu saja yang dapat saya sampaikan terima kasih atas partisipasi para peserta saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan saya Istitah Safira Hana selaku moderator pada acara talk show PIKM pamit undur diri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waktu saya kembalikan kepada pembawa acara baik terima kasih Kak Hana yang telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik sekali selanjutnya adalah sesi pembagian door price langsung saja kepada panitia yang bertugas Kak Sofina saya silakan baik terima baik terima kasih Kak Verena atau satu yang telah diberikan sekarang langsung saja ya saya akan membacakan beberapa hal mengenai pembagian door price nya yang pertama door price yang akan kita bagikan ini kepada teman-teman adalah dalam bentuk produk ya nah produk apakah ini yuk kita kenalan dulu sama produk-produknya yang tentunya sangat bermanfaat untuk kesehatan yang pertama ini ada yang disebut skf atau super green food nah apa sih skf ini skf merupakan perpaduan dari chlorella surokiniana dan spirulina plantesis yang mengandung gizi sempurna dan kaya zat fitokimia yang optimal sebagai makanan untuk sel penyusun setiap organ di tubuh kita manfaat dari skf ini sangat banyak banget teman-teman diantaranya ada meningkatkan sistem imun tubuh membantu menjaga dan menurunkan minus mata kita menyembuhkan emah dan asam lambung serta baik untuk sirkulasi darah dan sistem syaraf serta masih banyak lagi kemudian produk yang kedua yaitu ada nates nates ini merupakan produk pembalut dan panty liner yang tentunya untuk wanita nah nates ini berbeda dari pembalut dan panty liner lain karena dia memiliki banyak sekali manfaat dan keunggulan dari kandungan di dalamnya nah diantara keunggulannya dari manfaat produk nates ini yaitu yang pertama dapat mencegah kanker cervix, kanker mulut rahim mencegah dan membantu mengatasi keputihan meringankan nyeri haid termasuk migren dan gejala-gejala PMS lainnya kemudian juga membantu memasmi jamur, bakteri, virus, dan parasit yang berbahaya dan yang kelima dia mencegah bau yang tidak sedap juga pada saat kita menstruasi baik setelah kita berkenalan dengan kedua produk yang sangat bermanfaat tadi untuk selanjutnya saya akan membacakan nih ketentuan dari pemilihan pemenangnya doorpress ini akan dibagikan kepada 10 peserta yang beruntung yaitu kepada mereka yang sudah setia mengikuti talk show ini dari mulai pagi sampai siang hari ini untuk kategori yang pertama dibagikan kepada penanya dengan pertanyaan terfavorit yang dibacakan saat acara talk show berlangsung yaitu ada 5 anak nih yang sangat beruntung banget pada siang hari ini yang pertama yaitu selamat untuk kak Abian Hanif Ramadhani dan kemudian kak Rizki Dwi Novi Rianti selanjutnya selamat kepada kak Muhayijah Vilkurubah Solihah setelah itu selamat kepada kak Afgian Gala Mahia Isan dan juga kak Diva Sekar Pemadhani Putri Hari Ono nah selamat ya untuk para pemenang pada doorpress hari ini selanjutnya untuk 5 pemenang yang lain ini akan dipilih secara random dari para audien disini kita akan memutar spin nama dari seluruh peserta yang hadir hari ini baik semuanya sudah siap ya untuk mengikuti spin pembagian doorpress pada siang hari ini disini saya akan memutar yaitu wheel of name nya mari kita hitung sampai 3 ya teman-teman ini untuk pemenang pertama siapakah dia? selamat kepada kak Anisa Tunihaya hari ini memenangkan doorpress dari acara talkshow dan selanjutnya untuk pemenang kedua atau ketujuh dari total pemenang pada hari ini kita akan undi lagi ya tetap dipantengin terus siapa tau kalian jadi yang menang hari ini yaitu ada Riris Noda Hapsari selamat ya kamu mendapatkan doorpress pada acara talkshow hari ini untuk yang kedelapan nih ini udah hampir habis ini capai ya kira-kira satu, dua, tiga kita lihat siapa yang namanya muncul selamat kepada kak Sintia Bunga Putri Dewi buat yang lainnya jangan lupa karena masih ada dua pemenang lagi yang akan kita pilih ini untuk yang kesembilan silah deg-degan untuk semuanya jadi saya akan memutar satu, dua, tiga selamat kepada kak Dinda Partika Apriliana wah ini udah mau pemenang yang ke-10 ya dan pemenang yang terakhir siapa ya? siapa ya kira-kira? ayo kita lihat biar Wil ini yang memutuskan selamat kepada kak Muis Muhammad Iqbal atas ini ya termasuk pemenang ke-10 kita selamat untuk seluruh peserta yang hari ini memenangkan dan nanti untuk teknisnya kami dari Panitia akan menghubungi kalian untuk proses pengeklaiman hadiah selamat ya saya rasa sudah cukup untuk proses pengeklaiman selanjutnya akan saya kembalikan kepada MC Kak Verena baik terima kasih Kak Sofina mohon maaf ini ada sedikit video dari produk yang menjadi sponsor kita hari ini diharapkan untuk semuanya bisa menonton terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.